Teknik Dao Abadi Teknik Dao Abadi, bagaimana Anda mengetahui teknik puncak Aoyuan? Melihat Zuo Wen yang muncul beberapa puluh meter jauhnya, mata Suan Zong berkilat saat dia bertanya dengan heran. Paman bela diri Suan Zong, aku menyarankanmu untuk tidak bertindak sembarangan. Zuo Wen bukan hanya murid resmi halaman dalam. Dia telah diterima sebagai murid garis oleh Paman bela diri Saoyu. Apakah kamu masih akan membantu kedua naga biru? Duta besar menangkap Zuo Wen, Mu Chengzui berkata dengan marah. Sebagai ahli senior halaman dalam, Suan Zong tidak hanya tidak melindungi kepentingan para murid halaman dalam, tetapi dia juga membantu orang-orang di aula naga biru untuk menangkap Zuo Wen. Tindakan ini terlalu berlebihan. Dia telah diterima sebagai murid lineal oleh Saoyu. Suan Zong berbisik karena terkejut. Zuo Wen perlahan berbalik dan menatap dengan acu-ta'acu pada Suan Zong yang ketakutan di depannya. Suan Zong ini memanfaatkan senioritasnya dan berani menangkapnya secara terbuka di Akademi Dalam. Dia hanya sombong dan merajalela. Jadi bagaimana jika dia adalah Saoyu? Dia adalah mata-mata Ryuka. Jika dia dibiarkan tinggal di halaman dalam, dia akan menjadi ancaman besar. Lebih baik menyerahkannya ke Blue Dragon Hall sesegera mungkin untuk mencegah masalah di masa depan. Mata Suan Zong menunjukkan sedikit kekejaman. Dia sudah mengambil tindakan. Jika dia berhenti sekarang, miscaya dia akan menjadi bahan tertawaan. Oleh karena itu, Suan Zong harus menangkap Zuo Wen kali ini. Suosh suosh suosh. Dengan itu, Suan Zong mengulurkan tangan kanannya lagi. Ribuan tentakel hitam tersapu dari ruang sekitarnya. Kekuatan korosif tampaknya ada di mana-mana dan menutup ruang di sekitar Zuo Wen. Ekspresi Zuo Wen berubah drastis saat energi hampa keluar dari sekelilingnya, membentuk lapisan pelindung melingkar di sekelilingnya. Tentakel hitam yang mengalir ke arahnya menghantam lapisan pelindung yang dibentuk oleh energi void dan sepertinya memasuki jurang maut, tidak mampu menyentuh tubuh Zuo Wen sama sekali. Hem, teknik imortal Dao dapat membentuk pertahanan. Suan Zong sedikit mengernyit. Dalam kesannya, teknik Dao abadi dari puncak Aoyuan seharusnya hanya bisa menggunakan kekuatan kekosongan untuk melarikan diri. Sejak kapan ia menggunakan kekuatan kekosongan untuk membentuk pertahanan seperti Zuo Wen? Penghancuran. Zuo Wen menghela nafas dengan lembut. Ruang puluhan kaki di sekelilingnya segera runtuh dan hancur. Tentakel hitam yang hendak melakukan kontak dengan Zuo Wen benar-benar berhenti total di dalam ruang yang hancur. Mereka tidak bergerak sama sekali. Apa, dia bahkan bisa menggunakan kekuatan kekosongan untuk menyerang. Bagaimana dia melakukannya? Suan Zong benar-benar terkejut. Baik itu menyerang atau bertahan, Zuo Wen telah memahaminya tadi malam. Namun, dia tidak terlalu mahir dalam menggunakannya. Tekniknya agak berkarat, dan sangat sulit baginya untuk memblokir serangan Suan Zong. Selain itu, Zuo Wen tahu bahwa Suan Zong belum menggunakan kekuatan penuhnya. Suan Zong adalah seorang ahli semi-sage. Jadi, Suan Zong akan hancur sampai mati bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Suan Zong tidak akan beruntung jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Sepertinya kamu tidak sederhana. Namun, jarak antara kamu dan aku terlalu besar. Aku akan memberitahumu seberapa kuat sage setengah langkah itu. Tatapan Suan Zong menjadi serius. Dia segera mengepalkan tangan kanannya, dan tentakel hitam di sekitarnya tiba-tiba meledak terus-menerus dengan suara gemuruh. Pertahanan yang dibentuk oleh ruang yang hancur di sekitar Zuo Wen tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan langsung hancur. Zuo Wen mengerang, dan terus mundur. Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Sage setengah langkah terlalu menakutkan. Sulit bagi Zuo Wen untuk menahan serangan sederhana seperti itu. Dia tahu bahwa meskipun dia menggunakan semua kartu asnya, dia tidak akan bisa menandingi Suan Zong. Tentu saja, jika dia masih memiliki pedang Kaisar Wutian, dia mungkin bisa melawan Suan Zong. Sayangnya, dua peluang Kaisar Wutian Suo telah habis, dan sekarang sepenuhnya dihapuskan. Suan Zong, dasar bajingan, hentikan. Teriakan mengejutkan datang dari jauh. Segera, seorang pria parubaya dengan rambut acak-acakan dengan jubah longgar bergegas mendekat. Pandangannya tertuju pada Suan Zong, dan dia dengan cepat berteriak. Sao Yu, dan paman bela diri Wenbi. Suan Zong menoleh dan segera mengenali pria berambut acak-acakan itu. Bukankah dia pemimpin puncak Aoyuan, Sao Yu? Namun, Suan Zong sangat prihatin dengan tetua berjubah hitam di belakang Sao Yu. Penatua adalah senior yang sangat dihormati dan berkuasa di seluruh halaman dalam. Budidayanya berada di alam suci, dan dia adalah salah satu pilar halaman dalam. Suan Zong bingung karena seseorang seperti Wenbi benar-benar datang bersama Sao Yu. Apakah itu semua karena orang ini? Memikirkan hal ini, pandangan Suan Zong tertuju pada Zouan, yang mundur di bawah serangan tentakel hitam. Ekspresinya tidak yakin. Mu Chengzui juga melihat Sao Yu dan Wenbi bergegas mendekat, dan dia menghela nafas lega. Dia tahu bahwa begitu Sao Yu datang, Suan Zong tidak akan berani bertindak gegabuh. Apalagi karena Sao Yu diikuti oleh Wenbi, seorang ahli dari generasi tua, Mu Chengzui menjadi lebih lega. Suan Zong, langsung bunuh Zouan. Setelah ini, Ketua Istana Azure Dragon Hall Ku akan memberimu hadiah yang sesuai. Terlebih lagi, Anda sudah mengambil tindakan terhadap anak ini. Anak ini pasti akan menyimpan dendam di hatinya di kemudian hari. Jika Anda tidak menyingkirkannya sampai ke akar-akarnya, saya khawatir dia akan menjadi ancaman besar bagi Anda di masa depan. Saat Suan Zong ragu-ragu, suara utusan naga Azure ke-6, yang bertarung sengit dengan Jian Mu, tiba-tiba terdengar di benak Suan Zong. Suan Zong perlahan menyipitkan matanya. Membunuh. Suan Zong berteriak dan segera mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk membunuh Zouan sepenuhnya. Dia adalah salah satu dari sembilan guru puncak, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada Zouan. Dia percaya bahwa bahkan jika dia membunuh Zouan sekarang, dia paling banyak akan dimarahi oleh tiga paman bela diri dari halaman dalam. Mereka tidak akan melakukan apapun padanya. Jika dia tidak membunuhnya, Zouan mungkin akan menaruh dendam padanya, dan dia mungkin akan menyimpan dendam di masa depan. Pada saat itu, jika dia ditusuk dari belakang, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Bajingan. Melihat Suan Zong, yang maju bukannya mundur, Zouan mengutuk dengan suara rendah. Dia terus-menerus mengeksekusi teknik jalan abadi dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Di saat yang sama, sayap petir ungu di punggungnya mengepak terus-menerus, dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Wajah Mu Chengzue berubah drastis. Dia ingin membantu, tetapi kecepatan Suan Zong dan Zouan terlalu cepat. Dalam kondisinya saat ini, sangat sulit baginya untuk mengejar mereka berdua. Mu Chengzue mengertakan gigi dan melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Segera, bulu emas di tangannya terbang, berubah menjadi cahaya keemasan, dan meledak ke arah punggung Suan Zong. Cahaya keemasan seperti matahari menyebar, dan bulunya mulai mengembang terus-menerus. Pada akhirnya, panjangnya menjadi beberapa ratus kaki, seperti gunung emas. Itu hancur dari kehampaan, dan menghantam kepala Suan Zong dengan keras. Suan Zong sedikit mengernyit. Dia menghentakkan kakinya, dan energi dunia bawah misterius yang berisi hukum dunia bawah misterius berubah menjadi pedang hitam tajam. Ia membubung ke langit, dan menebas permukaan bulu emas itu. Dengan dentang, bulu emas itu langsung dipotong menjadi dua oleh pedang tajam yang dibentuk oleh hukum dunia bawah misterius. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Suan Zong mendengus dingin. Meskipun Zuawan mengandalkan kekuatan kekosongan teknik jalan abadi dan sayap petir ungu untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, perbedaan antara ranah mereka terlalu besar. Meskipun Suan Zong tidak pandai dalam hal kecepatan, dia masih dengan mudah mengejar Zuawan. Pada saat ini, Suan Zong menatap Zuawan, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut yang tidak berarti. Dia berkata dengan datar, Zuawan, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Jika kamu mengikuti kami sebelumnya, kamu masih bisa mempertahankan hidupmu. Sayangnya, kamu menolak kami. Sekarang, aku hanya bisa membunuhmu. Don jangan salahkan aku jika kamu masuk neraka. Setelah berbicara, Suan Zong mengangkat tangan kanannya, dan dengan lembut meletakkannya di telapak tangannya. Telapak tangan ini berisi hukum dunia bawah misterius yang menakutkan. Gelombang udara hitam dingin, seperti badai, menyelimuti Zuawan, dan hawa dingin yang menusuk tulang hampir menutupi seluruh tubuh Zuawan. Ledakan. Telapak tangan Suan Zong mendarat dengan keras di dada Zuawan. Kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang keras di dada Zuawan yang menghalangi serangan telapak tangannya. Kemudian, Suan Zong menyadari bahwa gas ungu telah menyebar dari telapak tangannya ke seluruh lengan kanannya. Meninggal dunia. Di bawah serangan telapak tangan yang kuat, pakaian luar Zuawan terkoyak, memperlihatkan baju besi bagian dalam berwarna ungu kehitaman yang tersembunyi di balik pakaiannya. Armor bagian dalam ini adalah Divine Tons Armor yang diperoleh Zuawan dari Istana Naga Azure. Divine Tons Armor adalah senjata kaisar pertahanan tingkat tinggi. Kekuatan pertahanannya sangat kuat, dan juga mengandung racun yang kuat. Racun ini sangat kuat bahkan kaisar tingkat tinggi pun akan mendapat masalah jika terinfeksi. Pochi. Suan Zong terlalu cepat. Dia sangat cepat sehingga Zuawan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Untungnya, dia memiliki Armor of Tons untuk melindunginya. Meski begitu, Zuawan memuntahkan setegup darah. Wajahnya sepucat salju. Bahkan dengan perlindungan dari Divine Tons Armor, sulit baginya untuk menahan serangan Saint setengah langkah. Selain itu, Zuawan terkejut melihat retakan mulai muncul di permukaan Divine Tons Armor. Retakan ini mulai menyebar, dan akhirnya, Divine Tons Armor yang melindunginya hancur. Racun, Anda memiliki senjata kaisar pertahanan tingkat tinggi. Suan Zong sedikit mengernyit. Dia memandang dengan sedikit terkejut pada pemuda yang mundur berulang kali dan memiliki aura yang sangat lemah. Terutama racun pada Divine Brumble Armor. Bagaikan belatung yang melingkari telapak tangan pemuda itu dan hendak masuk ke dalam tubuhnya. Aku tidak menyangka kamu memiliki senjata kaisar yang begitu defensif. Namun, kamu masih akan mati hari ini. Suan Zong mengepalkan tangan kanannya dan gas beracun yang tertinggal di telapak tangannya segera tersebar. Dia adalah seorang setengah sage, jadi racun dari Torni Divine Armor tidak terlalu berpengaruh padanya. Paling-paling, itu akan menimbulkan masalah baginya. Setelah mengatasi racun di telapak tangannya, Suan Zong mendengus dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyusul Zuawan lagi. Telapak tangan kanannya kembali menyerang, dan badai yang disebabkan oleh hukum dunia bahwa misterius menyapu seluruh ruangan. Suan Zong, apakah kamu menerima begitu saja kata-kataku? Persetan denganmu. Saat telapak tangan Suan Zong hendak mencapai Zuawan, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan Zuawan dan menyerang dengan telapak tangannya juga. Api yang kuat meledak dari telapak tangan, dan api itu mengandung hukum dunia bawah yang misterius. Jelas sekali, orang ini telah menguasai hukum api, dan memiliki kemampuan mengendalikan api yang kuat. Ledakan. 1342. Saoyu mundur beberapa langkah dengan ekspresi jelek di wajahnya. Setelah menerima pengingat Dusan, Wen Bi buru-buru menyeretnya ke Sky Capital Peak untuk menemukan Zuawan dan melihat apakah dia dapat memicu reaksi dari Void Immortal Scripture. Setelah tiba di Sky Capital Peak, mereka melihat Suan Zong menjadi gila karena suatu alasan. Dia sebenarnya mencoba menghadapi Zuawan. Meskipun alasan mengapa Saoyu mengambil Zuowen sebagai murid pribadinya sebagian besar karena transaksi, Zuowen tetaplah murid pribadinya. Meski hanya namanya, masih ada hubungan yang mendalam antara dia dan Saoyu. Suan Zong, pemimpin puncak dari puncak dunia bawah misterius, mencoba membunuh Jian Wu Shuang di depannya, bahkan ketika dia berteriak agar dia berhenti. Ini menunjukkan bahwa dia tidak menatap matanya. Oleh karena itu, Saoyu sangat marah dan konsekuensinya serius. Suan Zong, Zuowen adalah murid pribadiku yang baru. Kamu ingin membunuhnya di hadapanku. Apakah menurutmu puncak dunia bawah misteriusku tidak memiliki siapapun? Suara Saoyu sangat dingin. Di sisi lain, pertarungan antara utusan Azure Dragon ke-6 dan Jian Mu juga terpisah. Utusan Azure Dragon ke-6 mendarat di samping Suan Zong, sementara Jian Mu datang ke sisi Mu Cheng Sui dan bertanya dengan prihatin, Saudari Junior Cheng Sui, kamu baik-baik saja. Mu Cheng Sui menggelengkan kepalanya. Dengan satu langkah, dia datang ke sisi Zuowen. Melihat darah di sudut mulutnya dan wajah pucatnya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Wajah Jian Mu menegang. Melihat Mu Cheng Sui begitu prihatin terhadap Zuowen, matanya menunjukkan sedikit kesedihan. Dia hanya diam-diam menatap Zuowen dan Mu Cheng Sui. Saya baik-baik saja. Zuowen melambaikan tangannya dan memaksakan senyum. Zuowen, minumlah ini. Pil ini untuk sementara dapat menekan luka di tubuhmu. Mu Cheng Sui masih sedikit khawatir. Dia mengeluarkan pil dari cincin rohnya dan memasukkannya ke dalam mulut Zuowen. Zuowen tidak menolak dan langsung menelannya. Segera setelah itu, dia merasakan arus hangat menyebar dari ramuan itu. Itu mengalir melalui delapan meridian luar biasa dan beredar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia merasa hangat dan nyaman yang tak terlukiskan. Sebagian dari luka yang disebabkan oleh Suan Zong sebenarnya telah pulih. Chen Sui, pil jenis apa ini? Sungguh menakjubkan. Mata Zuowen berbinar saat dia bertanya. Kino Rising pil, pil abadi tingkat rendah. Pil ini memiliki efek yang sangat signifikan terhadap cedera, jawab Mu Cheng Sui lembut. Mendengar ini, Zuowen mengangguk. Identitas Mu Cheng Sui tidak biasa, jadi dia tidak terlalu terkejut bahwa dia memiliki pil surgawi. Pada saat ini, Suan Zong, yang awalnya berhadapan dengan Sao Yu, sedikit mengernyit dan dengan dingin mendengus. Sao Yu, aku tidak tahu bahwa anak ini adalah murid puncak asal misteriusmu. Apa maksudmu dengan menanyaiku? Setelah mengatakan ini, Suan Zong menoleh ke Wen Bi di belakang Sao Yu dan dengan hormat berkata, Paman bela diri Wen, mengapa kamu datang ke puncak ibu kota langit? Mengapa kamu tidak datang ke puncak dunia bawah misterius kami? Suan Zong bisa menjadi tuan rumah yang baik. Wajah Wen Bi juga tidak terlalu bagus. Dia dengan dingin berkata, siapa yang mengizinkanmu menyentuh Zua Wen juga? Keduanya berasal dari Blue Dragon Hall, kan? Mengapa kamu membawa kedua orang ini ke halaman dalam? Wajah Suan Zong menegang. Dia bisa merasakan sikap Wen Bi terhadapnya tidak terlalu ramah. Mungkinkah karena Zua Wen? He he, salam kepada guru puncak Sao Yu dan senior Wen Bi. Kali ini, Suan Zong datang ke Sky Capital Peak demi halaman dalam. Utusan Naga Azure ke-6 berbicara. Dia menunjuk ke arah Zua Wen dengan tangan kanannya dan melanjutkan, anak ini adalah keturunan Ryuka dan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Balai Naga Biru kita. Saya pikir kalian berdua harusnya lebih tahu dari saya apa hubungan antara Ryuka dan Balai Naga Biru. Benar. Oleh karena itu, saya khawatir tujuan anak ini memasuki halaman dalam tidak terlalu murni. Saya harap kalian berdua dapat menghadap Aula Naga Biru kami dan membiarkan kami menangani anak ini. Setelah ini, Aula Naga Biru kami pasti akan memberi kompensasi yang baik pada halaman dalammu. Sikap utusan Naga Azure ke-6 agak rendah hati. Dapat dikatakan bahwa dia telah memberikan cukup banyak wajah pada Sao Yu dan Wen Bi. Menurut pendapat utusan Naga Azure ke-6, Sao Yu dan Wen Bi tidak boleh menyinggung istana Naga Azure hanya karena Zuo Wen. Namun, saat utusan Naga Azure ke-6 mengangkat kepalanya, sebuah tamparan tiba-tiba terlempar dan mendarat dengan keras di pipinya. Suara tamparan yang tajam terdengar. Kemudian, di hadapan pandangan orang banyak, utusan Naga Azure ke-6 terlempar ke tanah dengan postur seekor anjing memakan kotoran. Pipi kanannya sangat bengkak dan bengkak. Utusan Naga Azure ke-6 tercengang. Dia memegangi pipinya dan mengangkat kepalanya untuk menatap Sao Yu. Matanya hampir menyemburkan api. Sao Yu sebenarnya menamparnya tanpa peringatan apapun. Tamparan ini hampir membuatnya menutupi wajahnya. Awalnya, dengan kekuatan utusan Naga Azure ke-6 di alam kaisar bela diri tingkat ke-9, jika dia waspada, dia akan mampu menghindari tamparan ini. Namun, Sao Yu dikenal sebagai matman Sao di halaman dalam. Biasanya, dia tidak akan bermain sesuai aturan. Baru saja, Sao Yu langsung menamparkan wajah utusan Naga Azure ke-6 ketika dia berbicara. Tamparan ini langsung mengejutkan utusan Naga Azure ke-6. Untuk menghadap ibumu, kamu dengan angku masuk ke halaman dalam kami dan menyerang murid halaman dalam kami tanpa gangguan apapun. Apakah menurutmu ini olah naga biru milikmu? Juga, apakah menurut Anda kita adalah anak-anak berusia tiga tahun? Jika kami menghadap Anda, siapa yang akan menghadap kami? Saat utusan Naga Azure ke-6 mengangkat kepalanya dan jatuh ke tanah, Sao Yu tiba-tiba turun dan dengan kejam menginjak dadanya. Kekuatan hukum menyembur keluar dan langsung menekan utusan Naga Azure ke-6, menyebabkan dia tidak bisa bangun. Utusan Naga Azure ke-6 meraung dengan keras. Kekuatan di tubuhnya melonjak dalam upaya untuk meledakkan Sao Yu. Namun, Sao Yu adalah calon sage. Kekuatan hukum api di tubuhnya sangat menakutkan. Ini dengan kuat menekan utusan Naga Azure ke-6, menyebabkan dia tidak bisa bangun. Masih ingin melawan. Aku akan mengajarimu untuk melawan. Aku akan mengajarimu untuk melawan. Saat dia mengatakan itu, Sao Yu menginjak ke bawah lagi dan lagi. Setiap hentakan kakinya mendarat di kepala utusan Azure Dragon ke-6, dan dia dengan sengaja membuat utusan Azure Dragon ke-6 menghadap ke bawah. Postur tubuhnya sangat memalukan. Utusan Naga Azure ke-6 meraung marah dan berjuang sekuat tenaga. Namun, itu tidak ada gunanya. Kekuatannya jauh lebih lemah dari Sao Yu. Sao Yu, cukup. Sudut mulut Suan Zong bergerak sedikit saat melihat pemandangan ini. Segera, dia menjerit pelan. Utusan Naga Hijau ke-6 pernah menyelamatkannya dan menjadi dermawannya. Sekarang, Sao Yu sebenarnya menginjak-injak utusan Naga Hijau ke-6 karena hanya seorang murid Akademi Dalam. Ini sama dengan menamparkan wajahnya. Paman bela diri Suan Zong, aku ingin bertanya padamu sekarang. Apakah kamu anggota Aula Naga Biru atau Akademi Ilahi? Jika Anda adalah anggota Aula Naga Biru, tentu saja akan dimaafkan jika Anda berbicara mewakili utusan Naga Azure ke-6. Namun, Anda bukan anggota Aula Blue Dragon, namun Anda mewakili seseorang dari Aula Blue Dragon. Bukankah itu berarti? Haha, saya rasa Anda tahu maksud saya. Kulit Zuawan meningkat pesat setelah memakan pil yang diberikan oleh Mu Cheng Sui. Dia memandang Suan Zong dengan sedikit ejekan. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda berhak menyelak kami saat kami sedang berbicara? Suan Zong menoleh. Matanya menyipit berbahaya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Hukum dunia bawah meledak, berubah menjadi tentakel hitam yang menyapu Zuawan. Dia sebenarnya menyerang Zuawan tanpa peringatan apapun. Paman bela diri Suan Zong, kamu sudah keterlaluan. Mata indah Mu Cheng Sui masih dipenuhi rasa dingin. Tangan kanannya dengan lembut mendarat di cincin spiritual, seolah dia ingin mengeluarkan sesuatu. Ekspresi Zuawan menjadi sangat jelek. Suan Zong ini telah menyerang tanpa ampun sedikitpun, dan jelas dia ingin membunuh Zuawan. Hal ini menyebabkan hati Zuawan terasa dingin. Namun, serangan Suan Zong tidak berhasil. Sesosok tubuh tinggi berdiri di depan Zuawan dan Mu Cheng Sui. Sosok itu dengan lembut mengulurkan tangan kanannya dan tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Melihat pemandangan ini, mata Zuawan menyipit. Tentakel hitam dibentuk oleh hukum dunia bawah. Mereka memiliki yin yang ekstrim dan rasa dingin yang ekstrim, serta kekuatan korosif yang kuat. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Namun, di depan orang ini, mereka sebenarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun. Untuk dapat melakukan ini, kekuatannya pasti di atas kekuatan Suan Zong. Suan Zong adalah calon sage. Dengan kata lain, sosok di depannya kemungkinan besar adalah seorang sage sejati. Memikirkan hal ini, Zuawan mau tidak mau melihat lagi sosok di depannya. Dia mengenakan jubah hitam dan rambutnya bergantian antara hitam dan putih. Dia seharusnya berusia sekitar 50 atau 60 tahun. Zuawan sama sekali tidak bisa melihat auranya. Dengan kata lain, di mata Zuawan, tetua di depannya terlihat biasa saja, seolah-olah dia hanyalah seorang tetua biasa. Paman bela diri Wen. Mata Suan Zong menyipit saat dia menatap orang tua itu dengan takjub. Dalam kesannya, Wen Bi adalah eksistensi yang biasanya tidak ikut campur dalam urusan sekte Tuan. Hari ini, dia tiba-tiba muncul di Sky Capital Peak dan sepertinya membela Zuawan. Mungkinkah Zuawan sangat penting? Suan Zong, apakah kamu sudah muak? Suara Wen Bi sangat dingin. Dalam suara dingin itu, ada sedikit rasa kesal. Suan Zong mengerutkan kening dan berkata, Suan Zong tidak tahu apa maksud Paman bela diri. Huh, Anda tidak tahu apa yang saya maksud. Wen Bi mendengus dingin. Dengan lambayan lengan bajunya, kekuatan hukum tersapu, menyebabkan ekspresi Suan Zong berubah drastis saat dia mundur. Memaksa murid pelataran dalam dan bahkan membiarkan utusan Azure Dragon dari Aula Naga Biru mengamuk di pelataran dalam. Tindakanmu telah melanggar peraturan akademi. Karena ini adalah pelanggaran pertamamu, kembalilah ke Sky Capital Peak sekarang juga. Anda tidak diperbolehkan keluar setengah langkah dari Sky Capital Peak selama setengah tahun. Ekspresi Suan Zong berubah drastis saat mendengar kata-kata Wen Bi. Saat dia hendak berbicara, Wen Bi berbicara sekali lagi, jika kamu tidak nyahlah, apakah kamu ingin aku membuat mohnya? Ekspresi Suan Zong membeku. Dia dengan dingin menatap Zuo Wen di belakang Wen Bi, mengangguk, dan berencana meninggalkan Sky Capital Peak. Adapun utusan Azure Dragon ke-6 dan ke-7, dia tentu saja tidak peduli. Namun, saat dia mengambil langkah maju, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyadari kekuatan hukum yang mengerikan melonjak dari Cakrawala. Pada saat ini, utusan Azure Dragon ke-6 masih dirusak dengan kejam oleh Sao Yu. Di sisi lain, utusan Azure Dragon ke-7 berdiri kosong di samping, tidak berani ikut campur sama sekali. Ledakan. Namun, kehancuran yang dialami Sao Yu tidak berlangsung lama. Kekuatan hukum yang mengerikan menyapu dari atas Sky Capital Peak dan menghempaskan Sao Yu. Hem. Sao Yu mundur beberapa langkah dan menatap langit dengan mata menyipit. Dia berkata, Siapa yang mempermainkannya? Kenapa kamu tidak keluar? Begitu Sao Yu berbicara, kekuatan hukum melonjak dari atas Sky Capital Peak. Kekuatan itu membentuk bentuk kepala yang tembus cahaya. Sepasang mata kosong menatap Sao Yu dan berkata, Kamu harus berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Tuan Balai. 1343. Utusan naga Azure ke-6 merangkak berdiri dalam keadaan menyedihkan, wajahnya bengkak dan memar. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani melihat ke langit. Tuan Balai Tuan. Wenbi dan Sao Yu sama-sama menatap ke langit dan menatap wajah itu dengan heran. Wenbi berkata dengan dingin, Safir Shore, kedua anjing ini memang dikirim olehmu. Apa menurutmu Balai Naga Biru milikmu telah mendominasi seluruh dunia neraka ke-9? Anda berani melakukan apapun yang Anda inginkan di alam Neterward Ilahi Saya hanya dengan mengirimkan dua utusan Azure Dragon. Wajah manusia raksasa itu menoles sedikit, dan menatap Wenbi dengan acuh-ta'acuh. Wenbi, aku di sini hanya untuk meminta keturunan keluarga panjang ini. Orang-orang dari alam hantumulah yang sombong, kenapa kamu menyalahkannya? Ola Azure Dragonku. Apakah dia keturunan Ryuka atau bukan? Dia sekarang adalah murid dari Institut Dewa Unggul kami. Orang-orangmu mengabaikan halaman dalam kami dan datang ke sini untuk memintanya. Mereka bahkan menyerang. Apakah kamu tidak menaruh perhatian pada Institut Dewa Unggul milikku? Suara Wenbi terdengar dingin. Wajah itu mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak mengatakan itu. Bagaimana kalau begini, semuanya mundur selangkah. Serahkan Zwa Wen, dan Balai Naga Biru saya akan memberi Anda kompensasi yang memuaskan. Bagaimana? Paman Wenbi, saran dari guru Balai Naga Biru masuk akal. Kita tidak perlu menyinggung Balai Naga Biru demi seorang murid. Keuntungannya tidak menutupi kerugiannya. Terlebih lagi, budidaya anak ini hanya berada di alam Kaisar Bela diri tingkat ketiga. Ada banyak orang pada tingkat ini di halaman dalam kita. Lebih baik serahkan dia dan dapatkan kompensasi dari Blue Dragon Hall. Suan Zong belum pergi. Ketika dia mendengar bahwa Master Balai Naga Biru ada di sini, dia tidak bisa tidak memberi nasihat. Kamu anjing pengkhianat, Suan Zong. Kamu telah membuang wajah Akademi Ilahi kami. Bahkan jika Zwa Wen hanya berada di alam Kaisar Bela diri tingkat ketiga, bukankah dia murid halaman dalam kita? Lebih jauh lagi, maksudmu selama kultifasi seorang murid tidak terlalu tinggi, halaman dalam kita dapat dengan mudah meninggalkan mereka. Teriak Saoyu dengan marah sambil menunjuk ke arah Suan Zong. Wajah Suan Zong tampak lebih muram. Ketika murid inti lainnya di bawah Sky Capital Peak mendengar kata-kata Suan Zong, wajah mereka berubah jelek saat mereka berdiskusi. Mereka semua adalah murid Akademi Rahmat Ilahi. Selain mencari alam dan sumber daya budidaya yang lebih tinggi, mereka juga ingin mendapatkan perlindungan dari kekuatan sebesar itu. Jika Akademi Ilahi tidak bisa melindungi murid mereka sendiri, itu hanya akan menyebabkan seluruh Akademi berada dalam bahaya. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan menyinggung suatu kekuatan dan Akademi akan langsung menyerahkannya untuk meredakan kemarahan pihak lain. Paman Bela diri Suan Zong, aku ingin bertanya padamu, jika Akademi Dewa Unggul tidak memiliki banyak murid, apakah masih bisa disebut sebagai kekuatan besar di alam sembilan Neterward? Kami bergabung dengan Akademi dan menerima sumber daya Akademi untuk meningkatkan budidaya kami. Tentu saja kita dipenuhi rasa syukur dan percaya bahwa ini adalah rumah kita. Tetapi jika kamu menyerahkan murid-muridmu karena kamu takut menyinggung kekuatan lain, apakah halaman dalam masih bisa menjadi rumahmu? Saya pikir penjara lebih tepat, bukan? Di mata Paman Bela diri Suan Zong, apakah menurut Anda halaman dalam adalah penjara? Para murid di dalam adalah tahanan di bawah kendali Anda. Anda dapat mengontrol nasib mereka sesuai keinginan. Anda dapat membunuh mereka atau mengusir mereka sesuai keinginan. Zua Wen sedikit mengangkat kepalanya. Tatapannya sangat tenang saat dia menatap Suan Zong. Suaranya yang tenang dan nyaring terdengar. Banyak murid Sky Capital Peak dipenuhi dengan kemarahan yang benar ketika mereka mendengar ini. Lagipula, hanya ada sedikit murid di pelataran dalam yang bisa mencapai alam kaisar kelas atas. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar kelas rendah atau menengah. Pengalaman Zua Wen tak pelak membuat mereka merasa sedih atas kehilangan seekor kelinci. Wajah Suan Zong berubah menjadi hijau dan putih. Siapapun tidak akan senang diceramahi oleh seorang junior, apalagi Suan Zong, salah satu dari sembilan master puncak. Terlebih lagi, dia tidak bisa menyangkal kata-kata Zua Wen. Tindakannya barusan memang bias terhadap Blue Dragon Hall. Jika bukan karena Sao Yu dan Wen Bi yang menjaga Zua Wen, Suan Zong pasti sudah memberi pelajaran pada Zua Wen. Zua Wen benar. Sebagai salah satu dari sembilan master puncak, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan junior. Apakah kamu hidup seperti anjing selama ini? Sao Yu memandang Zua Wen di belakangnya dengan kagum. Lalu, dia memarahi Suan Zong. Wen Bi, yang berada di samping Sao Yu, juga melirik Zua Wen dan menganggup puas. Ketika Wen Bi dan Sao Yu bergegas ke Sky Capital Peak, mereka secara alami melihat Zua Wen menggunakan teknik jalan abadi. Yang mengejutkan mereka adalah Zua Wen menggunakan kekuatan kekosongan tidak hanya untuk melarikan diri, tetapi juga untuk bertahan dan menyerang. Mereka belum pernah memikirkan cara seperti itu sebelumnya. Oleh karena itu, keduanya segera mengambil keputusan. Orang yang menyebabkan Void Stone etablet bereaksi kemungkinan besar adalah Zua Wen. Bagaimana mereka bisa menyerahkan bakat seperti itu ke Blue Dragon Hall? Apalagi dari perkataan Zua Wen barusan, terlihat jelas bahwa Zua Wen adalah orang yang menjunjung tinggi persahabatan dan kebenaran. Selama Anda menghormatinya, dia akan menghormati Anda sepuluh kali lipat. Wen Bi dan Sao Yu mengenali murid yang bersyukur dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sao Yu, jaga kata-katamu. Aku hanya memikirkan akademi. Menyinggung Ola Naga Biru hanya karena seorang murid benar-benar merupakan kerugian demi kebaikan yang lebih besar. Suan Zong mendengus dingin. Oh, jika saya menyerahkan murid langsung puncak Suan Ming Anda, Suan Chi, Ka Ola Naga Biru, apakah Anda bersedia? Pada akhirnya, kamu hanyalah pria yang egois, kata Sao Yu dingin. Saat ini, wajah manusia di langit mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Wen Bi, apakah kamu tidak akan menyerahkan Zua Wen? Wen Bi mengangkat alisnya dan menyeringai, Apa? Safir Shor, apakah Anda berencana merampok di alam Divine Spectre? Hanya dengan klon hukum Anda, saya bisa mengatasinya dalam beberapa langkah. Biarpun tubuh aslimu datang, aku masih bisa membuatnya sehingga kamu tidak akan bisa kembali. Bagus-bagus-bagus, sepertinya Anda benar-benar akan melindungi anak ini. Pantai Safir mengerutkan kening. Meskipun fondasi Akademi Ilahi tidak bisa dibandingkan dengan Ola Naga Biru, perbedaannya tidak terlalu besar. Bahkan jika dia adalah orang suci terkuat di alam Neterward ke-9, dia tidak berani dengan santai menerobos ke alam Divine Spectre. Saat ini, dia hanya mengirimkan klon hukum. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga sosok lainnya terbang dari Sky Capital Peak. Salah satunya adalah pemimpin puncak-puncak ibu kota langit, Pak Tua Tiandu. Namun, pada saat ini, Pak Tua Tiandu dengan hormat mengikuti di belakang dua sosok lainnya, seolah-olah dia adalah seorang junior. Kedua sosok yang berjalan di depan sudah sangat tua, sekitar 70 hingga 80 tahun. Terutama lelaki tua berjubah putih di depan. Auranya mengungkapkan sedikit misteri. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti orang tua biasa, tetapi pada pandangan kedua, dia tidak tampak biasa sama sekali. Perasaan yang sangat aneh. Paman bela diri Yan Ji dan paman bela diri Jiang Suan juga ada di sini. Melihat dua lelaki tua di depan ketiga sosok itu, Suan Zong tertegun dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kedua lelaki tua ini dan Wen Bi adalah tokoh senior di seluruh halaman dalam. Mereka juga ahli yang seperti pilar halaman dalam. Biasanya mereka sulit dipahami, jadi mengapa mereka semua muncul bersama hari ini? Mungkinkah mereka semua ada di sini demi Zouan? Memikirkan hal ini, tatapan Suan Zong tidak bisa tidak tertuju pada Zouan. Dia sedikit mengernyit dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yan Ji, Jiang Suan, kalian berdua juga ada di sini. Bagus, aku ingin salah satu dari kalian. Saya akan memberi anda kompensasi yang cukup setelah ini. Menurutku permintaan ini tidak berlebihan, bukan? Pandangan Safir Shor tertuju pada lelaki tua berjubah putih itu. Dia tahu bahwa lelaki tua ini adalah dekan seluruh Akademi Jia Sen dan memiliki wewenang akhir untuk mengambil keputusan. Selama lelaki tua ini setuju, keberatan Wen Bi dan Sao Yu tidak akan ada gunanya. Yan Ji dan Jiang Suan datang ke sisi Wen Bi, sementara lelaki tua Tiandu datang ke sisi Jian Mu dan bertanya dengan suara rendah. Sebelumnya, dia tidak berada di puncak Tiandu, tetapi menjadi tamu di puncak Iblis Ilahi. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu Yan Ji dan Jiang Suan. Mereka bertiga pergi ke puncak Tiandu bersama-sama dan melihat pemandangan ini. Oleh karena itu, dia perlu memahami situasinya. Yan Ji datang ke sisi Wen Bi dan Wen Bi berbisik di telinganya beberapa saat. Segera setelah itu, Yan Ji menoleh dan tersenyum pada Zua Wen. Kamu adalah Zua Wen, kan? Kamu sangat hebat. Kamu baru saja bergabung dengan puncak Aoyuan, tetapi kamu telah menguasai teknik jalan abadi. Zua Wen secara alami buru-buru membalas salam itu. Saya hanya beruntung. Senior, Anda menyanjung saya. Kamu tidak sombong atau gegabuh. Kamu memiliki temperamen yang baik. Yan Ji mengangguk, lalu menoleh untuk melihat pantai safir di langit. Zua Wen, ini adalah dekan Akademi Dalam, paman senior Yan Ji. Di sampingnya adalah Jiang Suan. Kamu harus tahu bahwa orang tadi adalah Wen Bi. Mereka bertiga adalah tokoh senior Akademi Dalam dan semuanya adalah orang suci. Agak aneh kalau ketiganya keluar. Mu Cheng Sui juga bingung. Bahkan jika penguasa olah naga biru datang sendiri, dia hanyalah tiruan hukum. Wen Bi saja sudah cukup. Sekarang ketiganya telah keluar, itu jelas bukan hanya karena Safir Shor. Mungkinkah mereka bertiga datang untuk Zua Wen? Mu Cheng Sui mulai menebak ketika dia ingat bahwa Yan Ji telah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Zua Wen. Ekspresi Safir Shor sedikit jelek, terutama saat dia melihat Yan Ji mengabaikannya dan berbicara dengan Zua Wen terlebih dahulu. Dia merasa sangat tidak senang, jadi dia berkata dengan dingin, Yan Ji, apa pendapatmu tentang lamaranku? Saya akan memberi Anda harga yang memuaskan sebagai kompensasi. Yan Ji tersenyum tipis dan berkata, murid-murid Akademi Ilahiku semuanya tak ternilai harganya. Kita adalah satu kesatuan. Aku bahkan belum melunasi utangmu ketika kamu datang dengan cara yang begitu mengancam. Kamu sebenarnya ingin mengungkit hal ini masalah denganku. Tidakkah menurutmu itu lucu? Ketika kata-kata ini diucapkan, para murid dari seluruh Sky Capital Peak menjadi gempar. Wajah banyak murid memerah, sementara mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka menatap Yan Ji. Jelas sekali, perkataan Yan Ji sangat hangat bagi mereka, seperti obat yang menguatkan hati. Oh, Yan Ji, aku sudah merendahkan suaraku, dan kamu masih berniat menolak. Apakah menurut Anda alam neter-neter Anda terlalu besar dan dapat melawan alam neter naga saya? Mata Safir Shor menyipit saat dia berkata dengan dingin. Yan Ji masih tersenyum sambil melangkah maju. Aura yang luas, seperti matahari, menyebar ke seluruh puncak gunung, seluruh halaman dalam, dan bahkan seluruh alam Divine Spectre. Pada saat ini, seolah-olah matahari yang terik telah terbit di langit alam Divine Spectre. Tiga matahari berubah menjadi empat, cahayanya yang terik menerangi daratan. 1344. Sangat kuat. Murid Zuawan menyusut saat dia melihat ke arah Yan Ji, yang telah sepenuhnya melepaskan auranya. Aura yang dia keluarkan sudah cukup untuk membuat matahari keempat terbit di alam Divine Spectre. Kekuatan macam apa yang diperlukan untuk melakukan hal itu? Kultivasi Yan Ji jelas bukan hanya di alam suci yang mendalam. Ditambah dengan apa yang dikatakan Safir Shor, Zuawan dapat menebak bahwa Yan Ji mungkin telah menerobos ke alam suci surgawi. Safir Shor, kamu bukan satu-satunya orang suci surgawi di seluruh alam Sembilan Neterward. Aku, Yan Ji, adalah orang kedua. Jika kamu ingin bertarung, alam arwah ilahi dan aku akan menemanimu. Suara Yan Ji sangat tenang, tapi ada sedikit semangat juang di dalamnya. Suaranya menyebar ke seluruh langit, dan murid-murid Sky Capital Peak yang tak terhitung jumlahnya menjadi bersemangat. Ekspresi Safir Shor sedikit berubah saat dia berkata dengan suara rendah, mungkin kamu masih belum tahu, tapi anak laki-laki ini bukan hanya keturunan Ryuka, tapi dia juga membunuh utusan Naga Biru ke-8 dan ke-10 dari Aula Naga Biru. Permusuhan di antara kita tidak dapat didamaikan. Apakah Anda benar-benar berniat memulai perang antara dua alam Neterward untuk murid seperti itu? Hmm, Suaranya membunuh utusan Naga Biru ke-10 dan ke-8 dari Aula Naga Biru. Yan Ji bingung saat dia melihat Suaranya di belakangnya. Suaranya di depannya ini hanya berada di alam Kaisar Agung tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa membunuh utusan Naga Biru dari Balai Naga Biru dengan budidaya seperti itu? Bukankah ini agak sulit dipercaya? Tidak hanya Yan Ji, tetapi Wen Bi, Sao Yu, Suan Zong, Patua Tiandu, Jian Mu, dan murid-murid puncak ibu kota langit lainnya juga memandang Zuowen dengan keraguan, keraguan, keterkejutan, dan emosi lain di mata mereka. Mu Chen Sue tidak menganggapnya aneh. Dia tahu bahwa Zuowen memiliki artefak orang suci yang mendalam seperti Pedang Surgawi Kaisar. Tidak akan sulit baginya untuk membunuh utusan Azure Dragon ke-8 dan ke-10. Namun, masalahnya adalah energi Pedang Surgawi Kaisar telah habis sepenuhnya. Zuowen, apakah yang dikatakan Safir Shor benar? Yan Ji bertanya penuh harap. Zuowen menganggup dan berkata, saya memang membunuh mereka. Tapi mereka memprovokasi saya lebih dulu. Itu sebabnya saya menyerang mereka. Sebelum berbicara, Zuowen tentu saja ingin menjauhkan diri dari masalah tersebut. Memang dialah yang membunuh pria itu, namun penyebabnya bukan salahnya. Yan, kata Yan Ji, Yan, aku bisa mundur selangkah. Itu, Yan Ji Yan Ji, studio, dari. Tapi, tentu saja, aku bisa mengambil langkah mundur. Saat itu, anak ini membunuh utusan Azure Dragon ke-8. Itu membuktikan bahwa dia sangat kuat. Biarkan dia melawan utusan Azure Dragon ke-7. Jika dia menang, aku akan segera kembali. Jika dia kalah, dia akan mati. Terlebih lagi, anak ini tidak bisa menggunakan artefaksin atau benda eksternal lainnya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tiba-tiba King Yuan menyarankan. Yan Ji mengerutkan kening dan bertanya pada Zuowen, Anak kecil, apakah kamu menggunakan senjata suci untuk membunuh utusan Naga Biru ke-8? Zuowen mengangguk sambil tersenyum pahit. Dulu, aku memang menggunakan artefak suci. Namun, artefak suci itu rusak dan hanya bisa digunakan dua kali. Aku sudah menggunakan dua kesempatan itu. Yan Ji mengangguk dan menoleh ke Safir Shore, Saya tidak setuju dengan ini. Utusan Naga Biru ke-7 dari Aula Naga Biru Anda adalah Kaisar Agung Surga ke-8. Zuowen hanyalah Kaisar Agung Surga ke-3. Perbedaannya terlalu besar. Pertarungan ini tidak adil. Safir Shore mendengus dan berkata, Dia membunuh utusan Naga Biru ke-8. Apakah kamu masih tidak percaya pada kekuatannya? Yan Ji masih ingin mengatakan sesuatu, Tetapi Zuowen mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan dingin, Saya setuju dengan pertempuran ini. Namun, jika saya memenangkan pertempuran ini, Anda harus pergi. Anda tidak diizinkan memasuki alam arwah ilahi lagi. Tentu saja kalau kalah harus mati. Pertarungan ini masih tergolong adil. Safir Shore terkekeh. Bibirnya sedikit melengkung. Zuowen, kamu. Zuowen menyetujuinya terlalu cepat. Yan Ji, Jiang Suan, Wen Bi dan Sao Yu tidak bereaksi tepat waktu, Apalagi Mu Cheng Sui. Terima kasih para senior atas perhatian Anda. Saya yakin dalam pertempuran ini, Zuowen menggenggam tangannya pada Yan Ji, Jiang Suan dan yang lainnya Dan berkata dengan penuh terima kasih. Pada saat yang sama, Zuowen juga melihat ke arahmu Cheng Sui, Yang memasang ekspresi pahit. Dia tersenyum, Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dengan itu, Zuowen tiba-tiba melompat ke udara. Dia menatap utusan naga biru ke-7 dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Mengapa kamu tidak pergi ke sini saja? Utusan naga biru ke-7 tercengang saat mendengar itu. Segera setelah itu, dia bersorak kegirangan dan tertawa keras, Dasar ceroboh. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan itu, utusan naga biru ke-7 juga melompat ke udara. Dia menatap Zuowen dengan dingin. Tian Gu telah memberitahu mereka bagaimana utusan naga biru ke-8 meninggal. Dia telah dibunuh oleh artefak suci milik orang ini. Dengan alasan bahwa dia tidak dapat menggunakan artefak sucinya, Dia sepenuhnya yakin bahwa dia dapat membunuh Jian Chen dalam beberapa gerakan. Bagaimanapun, perbedaan antara keduanya sangat besar. Bocah sombong, pada dasarnya kamu ingin mati. Di dekatnya, Suan Zong menyilangkan tangan di depan dada dan mencipir. Semua murid inti Sky Capital Peak tercengang saat melihat pemandangan ini. Zuowen tentu saja tidak asing dengan mereka. Banyak murid Sky Capital Peak telah melihatnya menarik dan menarik tangan Mu Cheng Sui sebelumnya. Banyak murid dari Sky Capital Peak memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka melihat Tian Ji mengambil inisiatif untuk menantang utusan Azuray Dragon ke-7. Beberapa dari mereka bahkan menggelengkan kepala, menganggap Yan Ji terlalu bodoh. Yan Ji jelas melindunginya, namun dia masih ingin mencari kematian. Senior Yan Ji, apa yang harus kita lakukan? Saoyu dan aku yakin bahwa pergerakan aneh pada tablet batu tata ruang mungkin disebabkan oleh orang ini. Ini karena dia menggunakan teknik jalan abadi ketika dia dikejar oleh Suan Zong. Dia juga menggunakan kekuatan tata ruang untuk bertahan dan menyerang dengan mudah, bisik Wenbi kepada Yan Ji. Mata Yan Ji berkedip, dia menghela nafas, karena Zuawan keluar atas kemauannya sendiri, kita hanya bisa mengandalkannya. Namun, anak ini tidak sederhana. Saya pikir dia pasti memiliki semacam kartu truf. Kalau tidak, dia tidak akan setuju untuk bertarung. Utusan Naga Biru ke-7 Saya harap begitu. Wenbi menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Zuawan telah setuju untuk melawan Utusan Naga Biru ke-7. Karena mereka ingin melindunginya, tidak pantas bagi mereka untuk ikut campur. Mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Saat perhatian semua orang tertuju pada pertempuran antara Zuawan dan Utusan Naga Biru ke-7, sesosok tubuh berjalan keluar dari pavilion tidak jauh dari Sky Capital Peak. Orang ini tinggi dan ramping. Pakaiannya berantakan dan wajahnya yang cantik dipenuhi kemalasan. Matanya mengantuk seolah dia belum bangun. Hah! Orang ini menguap. Dia juga memperhatikan Zuawan dan Utusan Naga Biru ke-7, yang saling berhadapan di kejauhan. Dia bahkan melihat patua Tiandu, Yan Ji, Jiang Suan dan Eselon atas lainnya di halaman dalam. Namun, orang ini tidak terlalu terkejut. Dia menguap lagi dan dengan santai bersandar pada pilar kayu. Dia bergumam, apa yang terjadi hari ini? Sky Capital Peak begitu semarak. Bahkan Yan Ji, Jiang Suan dan Wen Bi ada di sini. Suan Zong, Saoyu dan patua Tiandu juga ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Dan apakah itu ketua ola-ola Naga Biru, Pantai Safir? Dia hanya mengirimkan klon hukum. Betapa pengecutnya. Dengan itu, orang ini menguap lagi dan menatap Zuawan. Dia berkata, saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia murid baru? Bukan. Kaisar Agung tingkat ketiga melawan Kaisar Agung tingkat kedelapan. Dia memang pria sejati. Dia seperti saya saat itu. Mari kita lihat seberapa parah pukulan anak ini. Utusan Naga Biru ke-7 memandang ke arah Zuawan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu beruntung telah menggunakan senjata suci untuk membunuh utusan Naga Biru ke-8. Namun, tanpa senjata suci, apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Lebih baik kamu menerima kematianmu dengan patuh. Dengan itu, utusan Naga Biru ke-7 melangkah keluar dari kehampaan dan meraih pinggangnya dengan tangan kanannya. Dengan gerakan cepat, dia mengeluarkan pedang yang mengilap. Dia bergegas ke depan Zuawan dan menebas. Cahaya pedang dan bayangan pedang jatuh dari langit. Suara gemuruh itu sangat menakutkan. Ekspresi Zuawan tidak berubah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan tombak emas dalam kepala harimau terlempar keluar. Angin bersiul berubah menjadi kepala harimau yang besar. Ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, dengan keras menghantam pedang yang datang. Dentang. Suara benturan logam bergema di langit. Gumpalan bunga api keluar dari ujung tombak dan pedang. Kemudian keduanya berpisah. Zuawan mundur puluhan langkah sementara utusan Naga Biru ke-7 hanya mundur beberapa langkah. Jelas sekali bahwa utusan Naga Biru ke-7 lebih unggul dalam pertukaran ini. Tujuh tua, jangan menahan diri. Habisi dia dengan bersih. Safir Shor jelas tidak puas dengan hasil saat ini. Dia mengirimkan suaranya ke utusan Naga Biru ke-7. Utusan Naga Biru ke-7 mengangguk. Segera, seberkas cahaya muncul dari sela alisnya. Raungan keras keluar dari cahaya. Kemudian, seekor binatang besar melayang di langit. Binatang itu memiliki kepala naga, tubuh kuda, dan kaki bersisik. Bentuknya seperti singa dengan bulu putih ke abu-abuan. Saat membuka mulutnya, lidahnya berwarna hitam keunguan. Ada deretan duri di permukaannya. Itu tampak sangat ganas dan menakutkan. Armor Solku adalah pisiu. Lepaskan armor Solmu juga. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan, kata utusan Naga Biru ke-7 dengan acuh tak acuh. Zua Wen mengabaikan utusan Naga Biru ke-7. Sebaliknya, dia mengirimkan suaranya kepada Cheng Huang di lautan kesadarannya. Huang kecil, bisakah kamu benar-benar menggunakan Yuan Ying utusan Naga Biru ke-8 untuk melepaskan serangan pasti membunuh. Cheng Huang menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir. Fuxi Coldron juga memiliki formasi ofensif. Namun, dibutuhkan energi yang kuat untuk mengaktifkannya. Karena Anda tidak ingin mengungkap keberadaan anjing hitam, gunakan kuali Fuxi. Kuali ini telah menghilang selama puluhan ribu tahun. Tidak ada yang bisa mengenalinya. Terlebih lagi, tampilan kuali telah banyak berubah seiring berjalannya waktu. Meskipun banyak formasi yang rusak, saya masih dapat mempertahankan beberapa formasi yang berguna bersama saya. Zua Wen mengangguk ketika mendengar ini. Segera, dia mengarahkan tangan kanannya ke dahinya dan memanggil Fuxi Coldron yang tampak biasa. Eh, di mana jiwa nagamu? Apakah kuali yang rusak ini juga armor soulmu? Utusan naga biru ke-7 tertegun dan bertanya dengan heran. Aku tidak membutuhkan jiwa naga untuk berurusan denganmu, kata Zua Wen kesal. Kamu mendekati kematian. Utusan naga biru ke-7 menjadi marah. Dia meraung dan bergegas menuju Zua Wen dengan armor soulnya, P.C.U. Lidah hitam keungguan P.C.U. seperti sulur. Ia menembus kehampaan, ingin menyapu dan melahap Zua Wen. Utusan naga biru ke-8, aku harus merepotkan Yuanyingmu. 1345 Zua Wen, kamu bajingan, apa yang kamu lakukan? Yuanying utusan naga azure ke-8 mengutuk Zua Wen segera setelah dia muncul. Wajahnya dipenuhi kegelisahan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Zua Wen memasukkannya ke dalam kuali Fuxi. Ah ah ah. Di dalam Fuxi Coldron, utusan naga azure ke-8 berteriak, tapi dia segera kehilangan nafas. Oh, itu Yuanying ke-8 tua, memang benar dialah yang membunuhnya. Berdiri di atas kepala PCU, utusan naga azure ke-7 melihat Yuanying yang dilemparkan Zua Wen ke dalam kuali Fuxi. Dengan mendengus dingin, PCU di bawahnya meningkatkan kecepatannya dan tiba di atas kepala Zua Wen dalam sekejap. Tubuhnya yang besar seperti awan gelap. Astaga! Lidah ungu melilit Zua Wen dalam bentuk spiral. Duri ungu di permukaan lidah memancarkan cahaya dingin, disertai aura ungu yang aneh. Zua Wen memegang tombak emas jernih kepala harimau di tangannya. Di saat yang sama, segel naga di telapak tangannya siap menyerang. Dia diam-diam berjaga-jaga. Semangat baju besi dari utusan naga azure ke-7 tidaklah sederhana. Jadi dia tentu saja harus berhati-hati. Tetapi pada saat lidah ungu itu baru saja tiba di hadapan Zua Wen, sebuah tangan yang sangat menakutkan dan sangat besar tiba-tiba muncul dari dalam Fuxi Kauldron. Tangan besar ini berukuran lebih dari 3 km dan tampak tinggi seperti gunung. Di permukaan tangan raksasa itu, kuda naga raksasa dan penyuilahi berputar mengelilingi tangan raksasa itu dalam posisi spiral. Tekanan besar menyebar, menyebabkan seluruh ruangan bergema dengan suara berderak. Benda apa ini? Murid utusan naga azure ke-7 menyusut. Dia tidak menyangka tangan sebesar itu akan terulur dari Fuxi Kauldron. Karena lengah, P.C.U. di bawah kakinya menabraknya. Tangan raksasa ini bahkan lebih besar dari P.C.U. Telapak tangan yang seperti awan gelap mencubit P.C.U. seperti anak ayam kecil. Kemudian, ia mengerahkan kekuatan, menyebabkan P.C.U. berteriak ke langit. Tubuhnya yang besar runtuh karena kekuatan tangan raksasa itu. Tidak, bagaimana ini mungkin? Utusan azure dragon ke-7 merasa tidak percaya. Dia menginjak kakinya dan segera mundur. Namun, tangan raksasa itu sangat cepat. Ia melesat dan menabrak utusan azure dragon ke-7. Suara retakan yang aneh terdengar. Kemanapun tangan raksasa itu lewat, ruangan itu akan pecah seperti kaca. Of! Jimat Diok tiba-tiba muncul di tangan utusan naga azure ke-7 dan dia menghancurkannya. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia kebetulan lolos dari jangkauan serangan binatang raksasa itu. Namun, angin mengerikan yang diciptakan oleh tangan raksasa itu masih menutupi tubuh utusan naga azure ke-7, menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat yang sama, tangan besar itu tampaknya tidak memiliki kekuatan, dan dengan cepat ia mundur kembali ke dalam kualifuksi. Namun, pada saat itu, Zuo Wen mulai bergerak. Tangan kanannya melayang di udara, dan dia menghilang ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia masih berada di belakang utusan azure dragon ke-7. Kemudian, Zuo Wen menyerang dengan tangan kanannya, dan segel naga di telapak tangannya memancarkan cahaya hitam pekat. Naga langit. Dentang. Banyak rantai hitam tebal keluar dari telapak tangan Zuo Wen, mengunci utusan naga azure ke-7 di dalamnya dari segala arah. Berengsek. Rantai macam apa ini? Utusan naga azure ke-7 tidak memperhatikan Zuo Wen, yang menghilang ke dalam kehampaan. Perhatiannya tertuju pada tangan raksasa itu. Ketika Zuo Wen melepaskan segel naga langit, utusan naga azure ke-7 kembali sadar. Namun, semuanya sudah terlambat. Dia ingin menggunakan kekerasan untuk memutuskan rantai di tubuhnya. Namun, dia menyadari bahwa rantainya sangat kuat. Dia berjuang sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa mematahkannya. Selain itu, ia juga menemukan bahwa ada aliran kecil aura naga hitam yang berenang di sekitar rantai, menjaga ketangguhan rantai tersebut. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan sebagian rantai, aura naga dapat dengan cepat berkumpul untuk memperbaiki bagian rantai yang rusak. Ini sudah berakhir. Zuo Wen memegang tombak emas jernih kepala harimau di tangan kanannya dan tiba-tiba menusukkannya. Ujung tombak emas berputar dengan kecepatan tinggi dan langsung menembus jantung utusan naga azure ke-7. Pochi. Tombak itu menembus tubuh utusan naga azure ke-7, membawa serta kabut darah. Utusan naga azure ke-7 menatap Zuo Wen dan mengeluarkan seteguk darah. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Zuo Wen mengeluarkan tombak emas jernih kepala harimau dengan acuh-ta'acuh dan menekankan tangan kanannya pada dantian utusan naga azure ke-7. Kekuatan isap keluar dari telapak tangannya dan Yuanying utusan naga azure ke-7 dikendalikan oleh Zuo Wen. Meskipun utusan naga azure ke-7 juga merupakan kaisar tingkat ke-8, dia lebih kuat dari utusan naga azure ke-8. Energi yang terkandung dalam Yuanying miliknya juga jauh lebih kaya. Pada saat yang sama, ingatan Zuo Wen tentang tangan yang terulur dari fuksi koldron masih segar dalam ingatannya. Jika tebakannya benar, Cheng Huang telah menggunakan kekuatan jiwa ke-8 utusan naga azure untuk melancarkan serangan. Namun, dia tidak tahu apa namanya. Sepertinya aku harus bertanya pada Cheng Huang kapan aku kembali. Masih banyak hal yang belum diketahui di fuksi koldron, gumam Zuo Wen dalam hati. Pada saat ini, seluruh Sky Capital Peak menjadi sangat sunyi. Semua orang menatap kosong ke arah pemuda yang memegang Yuanying utusan naga azure ke-7 di tangannya. Kaisar tingkat ke-3 melawan kaisar tingkat ke-8. Semua orang tercengang dengan hasil pertempuran itu. Tentu saja, semakin banyak orang yang penasaran dengan kuali giok aneh yang dipanggil Zuo Wen. Tangan raksasa yang terulur meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Jiwa armor utusan naga azure ke-7, PCU, tidak mampu menahan tangan raksasa itu dan hancur menjadi bubuk. Agak terlalu menakutkan. Kuali giok ini seharusnya menjadi jiwa armornya. Namun, bukankah pantai safir mengatakan bahwa dia adalah keturunan Ryuka? Bukankah seharusnya dia memiliki jiwa naga? Saoyu mengjilat bibirnya dan berkata dengan heran. Tentu saja, suara Saoyu bercampur dengan kegembiraan. Kita harus tahu bahwa Zuo Wen adalah murid langsungnya. Membunuh utusan naga azure ke-7 di depan semua orang tidak diragukan lagi sudah cukup untuk memenangkan wajahnya. Terlebih lagi, Zuo Wen kemungkinan besar adalah orang yang menyebabkan tablet batu void bertingkah aneh. Semakin Saoyu memandang Zuo Wen, semakin dia menyukainya. Kali ini, dia memiliki setidaknya dua jiwa armor. Kuali giok ini adalah salah satunya, dan yang lainnya adalah jiwa naga Ryuka. Anak ini berbakat. Yan Ji, Wen Bi, dan Jiang Suan saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Meskipun budidaya Zuo Wen tidak kuat sekarang, bakat yang dia tunjukkan telah mengejutkan mereka bertiga. Kedepannya, prestasi anak ini mungkin bisa menyamai murid langsung nomor satu Sky Capital Peak, yang Yi. Eh, armor Sol anak ini tidak buruk. Itu benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat. Kekuatan tangan raksasa tadi sebanding dengan serangan kekuatan penuh kaisar tingkat ke-9. Dengan membalikkan tangan, ia memusnahkan utusan naga Azure ke-7. Tak jauh dari situ, pemuda yang semula bersandar di tiang kayu itu kembali menguap. Ekspresi malasnya berubah menjadi serius. Tampaknya Zuo Wen tidak sederhana. Anak yang kejam, beraninya dia membunuh utusan naga Azure ke-7. Dia mendekati kematian. Ketika kerumunan terdiam, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, kerumunan itu melihat utusan naga Azure ke-6, yang wajahnya bengkak karena memar, seperti anjing gila. Aura kaisar tingkat ke-9nya hancur dan dia langsung menyapu ke depan Zuo Wen. Bajingan, beraninya kamu menarik kembali kata-katamu. Saoyu mengutup dan mengambil langkah maju, ingin menghentikan utusan naga Azure ke-6. Bang! Namun, sebelum Saoyu bisa mengambil langkah maju, dia dihadang oleh penghalang transparan tak terlihat di depannya. Itu adalah penghalang yang dibentuk oleh kekuatan hukum. Safir Shor, kamu bajingan tua, beraninya kamu menghentikanku. Saoyu menatap wajah di langit dan meraum dengan marah. Huff! Anak ini kejam. Dia benar-benar membunuh utusan naga Azure ke-7 di depanku. Dia sama sekali tidak menatapku. Apa salahnya membiarkan utusan naga Azure ke-6 memberi pelajaran pada anak ini? Kata pantai Safir acuh tak acuh. Safir Shor, kamu sudah keterlaluan. Ekspresi Yanji jelek. Dia menyapu ke depan Saoyu dan membanting telapak tangannya yang kurus ke penghalang. Kemudian, penghalang itu runtuh. Yanji awalnya berada di puncak alam sage yang mendalam. Karena dia telah menerobos dan menjadi petapa surgawi, meskipun ada jarak antara dia dan ketua aula dari aula naga biru, pantai Safir, jaraknya tidak terlalu besar. Selain itu, Safir Shor hanyalah tiruan hukum saat ini. Penghalang yang diciptakannya tidak dapat menghentikan Yanji, yang sudah menjadi petapa surgawi. Hmm, masih ada lagi. Bajingan, Safir Shor, apakah kamu sudah mengaturnya sejak lama? Saat penghalang itu rusak, Yanji ingin pergi ke sisi Zuawan dan menghentikan utusan naga Azure ke-6. Namun, saat dia mengambil langkah maju, dia menemui penghalang lain. Penghalang ini mengandung kekuatan guntur yang sangat kuat. Hukum guntur adalah hukum suci yang telah dipahami sendiri oleh Safir Shor. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan jika ini hanya penghalang yang dibuat oleh klon hukum, Yanji setidaknya membutuhkan satu napas untuk memecahkannya. Namun, masalahnya sekarang adalah utusan naga Azure ke-6 sudah berada di depan Zuawan. Yanji tidak mampu membuang satu napas pun. Mati. Utusan naga Azure ke-6 memiliki senyum dingin di wajahnya. Tubuhnya ditutupi sisik hijau. Tangannya berubah menjadi dua cakar naga dan hancur. Sasarannya adalah kepala Zuowen. Zuowen dengan tenang mengambil jiwa baru lahir utusan Azure Dragon ke-7 dan memasukkannya ke dalam kuali fuksi. Seketika, tangan raksasa yang muncul tadi keluar dari kuali lagi. Dengan kuda naga dan kura-kura dewa yang berputar-putar di sekitarnya, kekuatan tangan raksasa itu sangat menakutkan. Namun, senyuman di wajah utusan Azure Dragon ke-6 semakin lebar. Petir yang mengerikan tiba-tiba menutupi cakar naganya. Petir itu mengandung untayan energi hukum. Itu adalah hukum petir. Ledakan. Ledakan mengerikan terdengar. Kemudian, seluruh langit ditutupi oleh petir yang tak ada habisnya. Tangan raksasa itu roboh ke dalam ketiadaan. Utusan naga Azure ke-6 sudah berada di depan Zuowen. Bagaimana ini mungkin? Anda memiliki kekuatan hukum pada Anda. Zuowen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tangan raksasa itu roboh dan utusan naga Azure ke-6 sudah berada di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia sedang berbicara sambil tidur. Hukum guntur diberikan kepadaku oleh kepala istana. Oleh karena itu, kamu pantas mati. 1346 Safir Shor, Dasar Bajingan Tercelah Yanji secara alami menyadari hukum petir pada cakar utusan Azure Dragon ke-6. Itu adalah hukum Saint Rune yang sebenarnya. Siapapun yang berada di bawah Saint Realem tidak akan mampu menahannya. Tidak ada keraguan bahwa Zuowen akan mati akibat serangan ini. Bukan hanya Yanji, Saoyu, Jiang Xuan, Wenbi, Mu Cheng Sui dan bahkan murid Inti Sky Capital Peak yang tak terhitung jumlahnya mengubah ekspresi mereka. Tidak ada yang mengira Safir Shor memiliki kartu tersembunyi seperti itu. Hukum petir mungkin adalah sesuatu yang diam-diam diberikan oleh Safir Shor kepada utusan Azure Dragon ke-6. Hanya saja tidak ada yang menyadarinya. Namun, sudah terlambat bagi siapapun untuk membantu karena serangan utusan Azure Dragon ke-6 sudah sangat dekat. Pada saat berikutnya, cakar naga yang ditutupi hukum petir hendak mendarat di tubuh Zuowen. Yang terakhir ini pasti akan mati. Pupil Zuowen menyusut seukuran jarum. Petir sepertinya memenuhi seluruh pandangannya saat perasaan kematian mendekat. Hati Zuowen dipenuhi keputus asaan. Tidak, saya tidak bisa mati. Zuowen meraung marah ketika kekuatan misterius keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang berbentuk cincin di sekelilingnya. Pada saat yang sama, kekuatan misterius menjadi semakin kuat. Itu benar-benar melonjak ke langit dari kepalanya saat kekuatan hukum yang sangat misterius turun dari langit. Itu adalah hukum langit dan bumi, kekuatan yang melampaui hukum Saint Rune. Ledakan. Senyuman di wajah utusan naga Azure ke-6 mencapai batasnya. Lalu, itu membeku. Dia menyadari bahwa ketika cakar naganya, yang ditutupi dengan hukum petir, berjarak satu kaki dari Zuowen, cakar itu benar-benar membeku. Ia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Begitu dia berbicara, utusan Azure Dragon ke-6 tercengang saat menemukan kekuatan mengerikan yang melonjak dari Zuowen. Kekuatannya seperti tekanan air yang bekerja keras pada cakar naganya, secara langsung menyebarkan hukum petir pada cakar naganya. Adapun utusan Azure Dragon ke-6, dia terpaksa mundur lagi dan lagi. Ekspresinya tidak menentu saat dia menatap Zuowen, yang melayang di udara dan dikelilingi oleh energi misterius. Itu, keadaan pemahaman mistik. Anak ini benar-benar memasuki alam pemahaman mistik pada saat hidup dan mati. Sepertinya dia belum ditakdirkan untuk mati. Yanji tertawa terbahak-bahak. Suasana hatinya yang awalnya suram segera menjadi lebih ceria. Dia melancarkan serangan telapak tangan, menghancurkan penghalang yang dibentuk oleh hukum petir di depannya. Setelah itu, dia mengambil langkah menuju wajah manusia yang dibentuk oleh King Yuan di langit. Safir Shor, karena kamu sangat tidak berperasaan, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Awalnya aku berencana untuk membiarkan avatar nomologismu ini pergi, tapi dari kelihatannya sekarang, gagasan itu benar-benar menggelikan. Suara Yanji yang keras dan jelas bergema di langit. Segera, wajah orang di langit menjadi sangat jelek. Dengan melolong tajam, dia berencana melarikan diri ke dalam kehampaan dan melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Saya telah memahami hukum cahaya, sehingga saya dapat melihat di mana ada cahaya. Anda tidak bisa lepas dari deteksi saya. Dengan itu, cahaya yang sangat menyala muncul dari tubuh Yanji. Cahaya itu membubung ke langit dan menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang mencengangkan. Seluruh alam neter-neter diselimuti oleh cahaya yang menyala-nyala. Setelah melepaskan lampunya, Yanji mendengus dingin. Dia melangkah keluar dari kehampaan dan mengulurkan tangan kanannya. Cahaya tak berujung berkumpul membentuk tangan cahaya raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki. Tangan cahaya itu meremas dengan lembut dan ruang di sekitarnya segera runtuh. Ledakan. Petir yang menakutkan keluar dari ruang yang runtuh. Segera setelah itu, sosok berjubah hijau, yang tubuhnya ditutupi petir, keluar dari kehampaan. Ekspresinya sangat jelek saat dia menatap Yanji. Yanji, jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu berani menghancurkan klon hukumku ini, itu berarti kedua dunia bawah kita telah benar-benar berselisih satu sama lain. Pada saat itu, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Kata Yanji dingin. Sosok itu adalah seorang pria bertopeng hijau. Suaranya yang serak dipenuhi daya tarik khusus. Pergi terlalu jauh. Safir Shor, siapa yang bertindak terlalu jauh? Anda mengirim dua utusan naga biru untuk secara agresif datang ke halaman dalam saya untuk meminta Zhuowen, dan bahkan bersumpah untuk memasang taruhan. Namun, Zhuowen menang pada akhirnya, dan Anda benar-benar mengingkari kata-kata Anda. Kamu orang yang hina dan tidak tahu malu, kamu benar-benar mengatakan bahwa aku bertindak terlalu jauh. Jika aku, Yanji, mengizinkan avatar nomologismu ini meninggalkan alam neter ilahi hari ini, aku akan mengubah nama keluargaku menjadi nama keluargamu. Dengan itu, Yanji maju selangkah. Tubuhnya meledak dengan cahaya yang kuat. Setelah itu, empat matahari besar turun dari cakrawala alam neter ilahi dan berputar di atas kepala Yanji. Setiap matahari bahkan lebih besar dari barisan pegunungan di Akademi Dalam. Mata Safir Shore berkedip. Dia tahu bahwa Yanji bertekad untuk menghancurkan avatarnya, jadi dia tidak menahan diri. Hukum petir mengelilingi tubuhnya dan petir yang mengerikan membentuk pelindung petir di permukaan tubuhnya. Di saat yang sama, petir di tubuh Safir Shore menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, itu seperti awan hitam yang memenuhi seluruh langit, membentuk lautan petir yang tak terbatas. Jika itu masalahnya, ayo bertarung. Safir Shore dengan dingin mendengus dan mengambil satu langkah ke depan. Setiap langkah yang diambilnya mengeluarkan cairan petir yang menakutkan. Saat dia berjalan, lautan petir yang luas berputar di sekelilingnya. Pada saat ini, pantai Safir seolah-olah telah menjadi raja lautan petir ini. Semua energi petir berada di bawah kendalinya. Bertarung. Yan Ji tidak membuang waktu. Empat matahari besar di atas kepalanya dikendalikan oleh hukum cahaya seolah-olah itu adalah lengannya. Ledakan. 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 Empat matahari yang terik dan lautan petir yang luas bertabrakan di langit di atas alam neter ilahi. Setelah itu, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Sinar matahari yang terik dan kilat yang menakutkan memenuhi seluruh langit. Saat ini, hanya terik matahari dan kilat yang tersisa di langit. Mata semua orang dipenuhi terik matahari dan kilat. Kekuatan mengerikan yang ditransmisikan dari tabrakan itu menyebar ke seluruh alam neter ilahi. Itu seperti gempa bumi, menyebabkan banyak orang di alam neter ilahi terhuyung, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Di antara lautan petir dan terik matahari, dua sosok terus bersilangan. Setiap kali bertabrakan akan menimbulkan getaran seperti tsunami. Matahari di langit sedang bergerak. Lautan petir mendatangkan malapetaka. Dua sosok sedang bertarung. Mereka adalah orang suci. Di dunia neter ilahi, banyak sekali kultifator yang mengangkat kepala mereka. Mereka melihat pemandangan mengerikan di langit dengan kaget. Beberapa kultifator yang lebih lemah bahkan gemetar dan bersembunyi jauh. Namun, gelombang kejut dari pertempuran antar orang suci ini menyebar ke seluruh dunia neter ilahi. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang hanya bisa mengangkat kepala untuk menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dan mencoba yang terbaik untuk menghindari gelombang kejut dari pertempuran antara kedua belah pihak. Bahkan akibat dari pertempuran antar orang suci bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh para kultifator biasa. Di halaman dalam, Jiangsuan dan Wenbi melompat ke udara. Keduanya menampilkan hukum masing-masing, membentuk penghalang hukum yang tebal di langit di atas halaman dalam. Pertarungan antara Safir Shore dan Yanji terlalu menakutkan. Jika tidak ada tindakan defensif yang diambil, halaman dalam, yang paling dekat dengan pertempuran, akan menderita. Benar saja, saat Jiangsuan dan Wenbi menyiapkan pertahanan mereka, Yanji dan Safir Shore tiba di atas halaman dalam. Dampak yang menghancurkan bumi menyebar. Seluruh halaman dalam mulai bergetar hebat setelahnya, menyebabkan banyak murid panik. Untungnya, pertahanan yang dibentuk oleh Jiangsuan dan Wenbi mampu memblokir dampak yang mengerikan. Jika tidak, akibat dari pertarungan antara kedua orang suci akan cukup untuk menyebabkan halaman dalam menderita kerugian besar. Pada saat yang sama, putusan Azure Dragon ke-6, yang serangannya meleset, memucat. Dia ingin melarikan diri, tapi ditangkap oleh Saoyu. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Anda pasti punya beberapa trik. Jika Zua Wen tidak mencapai alam pemahaman mendalam, dia mungkin akan terbunuh oleh rencanamu. Mati. Saoyu mendengus dingin. Dia membanting tangan kanannya ke arah kepala utusan Azure Dragon ke-6. Hukum api melonjak. Meskipun utusan Azure Dragon ke-6 menggunakan tindakan pertahanannya, itu seperti tahu di hadapan hukum api Saoyu. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dan langsung roboh. Di bawah kekuatan api, dia menjadi abu. Hukum api Saoyu sangat mendominasi. Tidak hanya tubuh utusan Azure Dragon ke-6 yang hancur, tetapi bahkan jiwa yang baru lahirnya pun tidak dapat melarikan diri. Semuanya menjadi abu. Di dekatnya, Xuanzong membuka mulutnya ketika dia melihat ini, tetapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Meskipun utusan Azure Dragon ke-6 telah menyelamatkan hidupnya di masa lalu, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Dia jelas tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain dan menimbulkan lebih banyak masalah bagi dirinya sendiri. Setelah membunuh utusan Azure Dragon ke-6, Saoyu mengangkat kepalanya untuk melihat Yanji dan Safir Shore yang masih bertarung di langit. Bukan hanya Saoyu, semua orang di halaman dalam dan bahkan Domain Divine Spectre memperhatikan pertempuran besar di langit. Pertarungan antar orang suci sangat jarang terjadi. Jarang sekali melihatnya bahkan sekali dalam seribu tahun. Yanji, kamu kejam. Apakah kamu benar-benar berencana menghancurkan klon hukum milikku ini? Sebuah suara jengkel terdengar keras dari langit. Segera, lautan petir yang menakutkan itu sepenuhnya diredam oleh empat matahari yang terik. Selain itu, menjadi semakin terkompresi. Pada akhirnya, lautan petir hancur dan suara Safir Shore menghilang ke Cakrawala. Cahaya yang menyala-nyala berangsur-angsur-surut, memperlihatkan sosok ramping Yanji. Saat itu, Yanji seperti dewa perang. Empat matahari yang terik di atas kepalanya menyinari dirinya dengan cahaya tak berujung, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke dunia fana. Semua orang menatap sosok agung itu saat rasa hormat memenuhi mata mereka. Semua orang mengenali sosok itu. Dia adalah saint terkuat dari Divine Spectre Domain, dekan halaman dalam, Yanji. Tiga matahari dari Domain Spectre Ilahi diciptakan oleh Yanji, yang memahami hukum cahaya. Dia membawa cahaya dan panas ke Divine Spectre Domain. Yanji melambaikan tangan kanannya dan tiga matahari yang terik terbang keluar, sekali lagi tergantung di langit Divine Spectre Domain. Matahari keempat memasuki tubuh Yanji. Saat cahaya surut, Yanji masih menjadi lelaki tua berjubah putih biasa. Dia perlahan mengambil langkah maju dan mendarat di Sky Capital Peak. Kakak senior, apakah klon hukum pantai Safir sudah ditangani? Wenbi bertanya dengan cemas saat Yanji mendarat. Yanji menganggup dan tersenyum tipis, sudah ditangani. Namun, Safir Shore mungkin sedang jengkel saat ini. Mengondensasi klon hukum membutuhkan banyak usaha. 1347 Huh, meskipun alam neter-neter kita tidak sekuat alam naga neter, kakak senior Yanji telah menerobos ke alam suci surgawi. Tidak peduli seberapa beraninya Safir Shore, dia tidak akan berani menyerang alam neter ilahi. Kalau tidak, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar, kata Wenbi dingin. Jiang Suan mengangguk. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada Zuo Wen di dekatnya, yang masih dalam tahap pemahaman mendalam. Anak ini lumayan. Jarang sekali dia bisa memasuki alam pemahaman mendalam di wilayah kekuasaan Kekaisaran. Yanji mengikuti pandangan Jiang Suan dan jatuh pada Zuo Wen. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu siapa murid langsungnya? Sao Yu berkata tanpa malu-malu. Durasi alam pemahaman mendalam tidak tetap. Mengapa kita tidak menunggu dan melihat jenis kultivasi apa yang bisa dicapai anak ini ketika dia keluar? Kata Yanji. Dia duduk bersila di udara dan menunggu dengan tenang. Jiang Suan, Wenbi, dan Sao Yu secara alami mengikuti jejak Yanji. Dia telah memasuki alam pemahaman mendalam. Jianmu perlahan mendarat di samping Muceng Sui. Dia menatap pemuda di udara dengan ekspresi rumit. Tentu saja, Jianmu lebih terkejut karena Zuo Wen telah membunuh utusan Naga Azure ke-7 ketika dia masih menjadi Kaisar tingkat ketiga. Kekuatannya melebihi ekspektasinya. Dengan kekuatan Jianmu saat ini, membunuh utusan Naga Azure ke-7 tidak akan menjadi masalah. Namun, Zuo Wen hanya berada di alam Kaisar bela diri tingkat ketiga. Bagaimana mungkin Jianmu tidak terkejut ketika dia membunuh utusan Naga Azure ke-7 yang berada di alam Kaisar bela diri tingkat 8? Bibirmu Cheng Sui membentuk senyuman memesona. Mata indahnya tertuju pada sosok itu. Mata orang tua Tiandu berkedip-kedip, menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia telah memperhatikan Zuo Wen saat itu, tetapi karena Zuo Wen baru saja memasuki pelataran dalam belum lama ini, dia tidak menganggapnya sebagai murid pribadi. Kemudian, Sao Yu mengalahkannya, jadi dia menyerah pada gagasan untuk mengambil Zuo Wen sebagai murid pribadinya. Tapi hari ini, setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan Zuo Wen, dia sedikit menyesal tidak menerima Zuo Wen lebih awal. Pada saat yang sama, banyak murid dari Sky Capital Peak juga mengangkat kepala mereka untuk melihat Zuo Wen. Gelombang diskusi bergema dari kerumunan. Jelas sekali, kemungkinan besar nama Zuo Wen akan tersebar ke seluruh akademi dalam saat ini. Lagi pula, ketiga orang suci dari halaman dalam telah keluar karena Zuo Wen, dan ketua aula dari Aula Naga Biru, Pantai Safir, tampaknya juga datang karena dia. Pada akhirnya, penyebab keributan besar hari ini adalah karena Zuo Wen. Oleh karena itu, sulit bagi Zuo Wen untuk tidak menjadi terkenal. Di aula gelap Aula Naga Biru di Tanah Guru Naga, sesosok tubuh yang kuat duduk di singgah sana di aula. Dia mengerang ketika bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Bang! Orang itu membenturkan telapak tangannya ke sandaran tangan singgah sana. Kekuatan mengerikan menyebar, dan sandaran tangan batu di tangan kanannya tertutup retakan. Kamu sudah keterlaluan. Yan Ji, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Anda menghancurkan klon hukum saya. Jika kamu jatuh ke tanganku, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Orang ini tentu saja adalah ketua aula dari Aula Naga Biru, Pantai Safir. Awalnya, dia telah mengirimkan klon hukumnya kali ini untuk mendapatkan lapisan perlindungan tambahan. Biasanya, ketiga orang tua di pelataran dalam itu mungkin tidak akan menolaknya jika dia menonjol dan meminta seorang murid. Tapi kebetulan ketiganya benar-benar menonjol bagi Zhuowen, dan ini benar-benar sedikit aneh. Selain itu, apa yang ditakutkan oleh Safir Shor adalah bahwa Yan Ji juga telah menerobos ke alam suci surgawi, menjadi pembangkit tenaga listrik suci surgawi kedua di alam sembilan Neterward. Hal ini membuat Safir Shor merasa sedikit bermasalah. Tentu saja, yang tidak diketahui oleh Safir Shor adalah alasan utama mengapa Yan Ji dan dua orang lainnya begitu protektif terhadap Zhuowen adalah karena Zhuowen dapat menyebabkan prasasti batu void bergerak. Dengan kata lain, anak laki-laki ini memiliki peluang yang sangat tinggi untuk berhasil mengolah kitab suci kekosongan abadi. Jika Safir Shor mengetahui hal ini, dia mungkin akan membunuh Zhuowen bahkan jika dia harus membayar mahal. Saat itu, seorang jenius tak tertandingi bernama Yuan Ji telah muncul di Akademi Ilahi. Karena dia mengolah kitab suci kekosongan abadi, dia telah menjungkir balikan tanah guru naga. Pada saat itu, budidaya Yuan Ji hanya pada tahap awal dari alam suci yang mendalam, namun kecakapan bertarungnya tidak kalah dengan Safir Shor, yang berada di alam suci surgawi. Terlebih lagi, dengan mengandalkan kemahirannya dalam hukum kehampaan, dia bisa memasuki kehampaan kapan saja dan melakukan perjalanan puluhan ribu meter dalam sekejap. Meskipun Yuan Ji datang ke Dragon Wastelan sendirian, Safir Shor tidak mampu menjatuhkannya. Hal ini menyebabkan Safir Shor agak trauma oleh Yuan Ji sampai sekarang. Untungnya, temperamen Yuan Ji agak riang. Setelah menyebabkan masalah di Dragon Wastelan untuk sementara waktu, dia merasa bahwa alam sembilan netherward tidak lagi menarik dan melanjutkan petualangan di tengah jalan. Bahkan sekarang, tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Hallmaster, dari kelihatannya, kamu tidak mendapatkan hasil bagus apapun di alam Divine Spectre kali ini. Suara dingin datang dari dalam ola. Tak lama kemudian, sosok aneh yang dikelilingi gas hitam berjalan selangkah demi selangkah. Suasana begitu sunyi hingga suara langkah kaki pun tidak terdengar. Safir Shor menyipitkan matanya dan menatap sosok itu. Ia berkata dengan acu-ta'acu, Yan Ji dari alam jiwa ilahi telah menerobos ke alam suci surgawi. Saya ingin tahu kapan Anda bisa mencapai alam itu. Cacing langit mencibir. Selama saya memiliki cukup energi daging dan darah, kultivasi saya secara alami akan meningkat pesat. Saat ini, saya baru saja pulih ke alam kaisar. Selanjutnya, Anda perlu memberi saya energi daging dan darah kaisar. Seniman bela diri alam. Safir Shor perlahan menyipitkan matanya dan menatap dingin sosok di depannya. Dia berkata, apakah menurutmu alam kaisar adalah kubis? Ekspresi Safir Shor sangat jelek. Nafsu makan skyworm ini sangat besar. Sebelumnya, dia telah melahap ribuan yang mulia surgawi sebelum hampir mencapai alam kaisar. Jika skyworm ini ingin terus maju di alam kaisar, dia mungkin membutuhkan cukup banyak seniman bela diri kaisar alam. Safir Shor tidak peduli dengan yang mulia surgawi, tetapi seniman bela diri kaisar realem sangat penting baginya. Selain itu, tidak ada kepastian berapa banyak seniman bela diri kaisar realem yang dibutuhkan skyworm. Jika dia membutuhkan beberapa ribu, dia benar-benar tidak akan mau mengeluarkannya. Lagipula, jika dia kehilangan begitu banyak seniman bela diri kaisar realem, itu akan menjadi pukulan besar bagi alam hantu naga. Katakanlah, ketua balai, apakah kamu lupa tentang kerjasama kita? Jika saya memiliki cukup energi daging dan darah, menjadi orang suci surgawi hanyalah masalah waktu saja. Pada saat itu, jika kita bekerjasama, bukankah kita akan mampu mendominasi alam sembilan hantu? Cacing langit menyipitkan matanya. Suaranya dipenuhi pesona. Pantai Safir tersenyum dingin. Tentu saja, aku tahu itu. Namun, nafsu makanmu seperti jurang maut. Aku khawatir seluruh alam hantu naga tidak akan cukup untuk kamu telan. Namun, Skywem tersenyum. Ia berkata, Tuan Balai Naga Biru, saya hanya menginginkan energi daging dan darah dari seniman bela diri alam kaisar. Saya tidak memerlukan seniman bela diri alam kaisar dari alam hantu naga Anda. Mungkinkah alam spektra yang lain tidak bisa melakukannya? Mata pantai Safir berbinar. Ia tersenyum dan berkata, Kau benar. Aku menemui jalan buntu. Ada banyak seniman bela diri alam kaisar di alam arwah ilahi. Ada alam arwah lainnya yang lumayan. He he, pergi ke alam spektra lain sangatlah berbahaya. Kamu harus mengirimkan seseorang untuk melindungiku. Skywem tertawa aneh. King Longzi, kenapa kamu tidak menemani Skywem ke alam spektra lainnya? Perhatikan juga keberadaan Anda. Jangan mengekspos dirimu sendiri, dan jangan mendekati kekuatan utama dari alam hantu. Anda hanya perlu bergerak, ketua olah tiba-tiba memanggil di belakangnya. Sesosok ramping perlahan keluar, itu adalah King Longzi. Meskipun King Longzi tidak dengan sengaja melepaskan kekuatan hukum, auranya masih sangat berat dan menakutkan. Iya, tuan rumah. Master Blue Dragon Hall tidak berekspresi. Dia menangkupkan tangannya sedikit dan menatap Skywem di hadapannya dengan acuh-ta'acuh. He he, dengan anak ini di sini, aku lega. Selama alam suci dari alam hantu tidak bergerak, menurutku kita berdua harusnya bisa melarikan diri. Skywem tertawa aneh. Safir Shore menganggup dan melanjutkan, kalau begitu, berhati-hatilah. Jangan menimbulkan terlalu banyak keributan. Klon hukumku dihancurkan oleh Yan Ji Bajingan itu. Kalau tidak, aku bisa pergi bersamamu. Pantas saja suasana hatimu sedang buruk. Ternyata klon hukummu telah dihancurkan. He he, jangan khawatir. Ketika kultivasi saya cukup kuat, saya akan membalaskan dendam anda. Mata Skywem berbinar. Kita akan membicarakannya nanti. Kalian pergi dulu. Hati-hati. Pantai Safir melambaikan tangannya. Jelas, dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak membicarakan hal ini. King Longzi menurut dan meninggalkan Aula bersama Skywem. Tiga hari. Selama tiga hari ini, Zuowen berada dalam kondisi pemahaman mendalam. Kekuatan hukum langit dan bumi mengalir ke dalam tubuhnya, menyerap Yuan Qi di sekitarnya dengan momentum yang menghancurkan bumi. Di sekitar tubuh Zuowen, badai primordial Qi terbentuk. Jubahnya berkibar tertiup angin. Ledakan. Suara teredam terdengar. Segera, aura Zuowen menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dulunya seperti sungai, tapi sekarang seperti lautan. Dia berhasil menerobos. Yan Ji perlahan membuka matanya dan menatap pemuda yang melayang di udara. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Zuowen awalnya adalah Kaisar Agung tingkat ketiga. Sekarang setelah dia menerobos ke alam Kaisar Agung tingkat keempat, dia telah secara resmi memasuki jajaran alam Kaisar Agung tingkat menengah. Kekuatannya pasti akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat Zuowen perlahan membuka matanya, cahaya menyala terpancar dari matanya. Segera setelah itu, dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yang melonjak. Energi ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Anak, Anda telah memasuki tingkat pemahaman mendalam dan menggunakannya untuk menerobos ke alam Kaisar Agung tingkat keempat. Suara Xiao Hei terdengar di benak Zuowen. Jadi begitu. Zuowen juga mengingat apa yang terjadi tiga hari lalu. Dia seharusnya memasuki alam pemahaman mendalam pada saat hidup dan mati di bawah serangan fatal utusan naga Azure ke-6. Namun, apa yang terjadi selanjutnya, dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, saat ini, Xiao Hei sedang menceritakan kejadian hari itu di benaknya. Pertempuran antar orang suci, senior Yanji dan penguasa Blue Dragon Hall, Safir Shore, bertempur hebat. Mata Zuowen membelalak. Sayangnya dia tidak bisa menyaksikan pertempuran hebat seperti itu. Swash swash swash. Setelah Zuowen bangun, beberapa sosok terbang. Yanji, Jiang Xuan, Wenbi, Saoyu, Mu Cheng Sui, Jianmu dan Patu Atiandu. Haha, seperti yang diharapkan dari murid langsungku. Luar biasa, luar biasa. Anda memiliki sikap yang sama seperti saya saat itu. Saoyu menepuk bahu Zuowen dan mengacungkannya. Segera, dia menoleh ke arah kerumunan dan berkata, ini adalah murid saya. Apakah Anda melihatnya? 1348. Saat Saoyu memuji Zuowen, Patu Atiandu mendatangi Zuowen dan berkata sambil tersenyum, Zuowen, Puncak Tian Duku adalah puncak terkuat dari sembilan puncak, dan metode budidaya terkuat di Puncak Tian Du adalah permintaan surgawi kuno Kitab Suci. Dan Puncak Ao Yuan adalah puncak terlemah. Meskipun Kitab Suci kekosongan abadi kuat, tidak mudah bagi orang biasa untuk memahaminya. Bahkan penguasa Puncak Puncak Ao Yuan belum memahaminya. Selain itu, Puncak Ao Yuan seringkali memindahkan murid inti ke puncak lainnya. Saya pikir Anda orang yang pintar. Lagi pula, Puncak Ao Yuan membutuhkan kekuatan spiritual dan kekuatan spiritual. Bahkan jika Anda mengembangkan kekuatan spiritual, kultivasi Anda tidak akan terlalu dalam. Tidak ada gunanya membuang energi pada dua aspek. Lebih baik mengembangkan pencarian kuno surgawi, Kitab Suci, di Puncak Ibu Kota Langitku. Persyaratannya jauh lebih rendah daripada Kitab Suci kekosongan abadi. Berbicara sampai di sini, Patu Atiandu meletakkan tangannya di belakang punggung dan tersenyum dengan ekspresi kemenangan di tangannya. Wajah Saoyu tiba-tiba berubah menjadi hijau. Dia melompat dan menunjuk ke arah Patu Atiandu dan berkata, Omong kosong, Patu Atiandu, apakah kamu punya rasa malu? Zuawan adalah murid Puncak Ao Yuan. Beraninya kamu secara terbuka merebutnya. Apakah kamu punya rasa malu? Saoyu datang ke sisi Zuawan dan berkata dengan suara rendah, Zuawan, Kitab Suci kunotanya surgawi Puncak Tian Du mereka jauh lebih lemah daripada Kitab Suci kekosongan abadi. Terlebih lagi, Puncak Tian Du memiliki empat murid langsung. Orang tua ini pasti akan kehilangan pandangan salah satunya dan itu tidak akan baik untuk perkembanganmu. Puncak Ao Yuan memiliki sedikit murid. Ketika saatnya tiba, mereka akan mengolahmu dengan seluruh kekuatan mereka. Terlebih lagi, tidakkah kamu ingin mengolah Kitab Suci kekosongan abadi? Ini berisi hukum kekosongan. Entah berapa kali lebih kuat dari omong kosong Heavenly Ascension scripture itu. Lagi pula, aku bisa membantumu menjadi arcane Heavenly Master dalam waktu singkat. Jangan khawatir, jangan tertipu oleh Pak Tua Tiandu. Kata-kata Saoyu meremehkan Kitab Suci Kuno Permintaan Surgawi dari Puncak Tiandu. Wajah Pak Tua Tiandu menegang. Saoyu, apakah kamu gatal ingin dipukul? Saya belum pernah mengalahkan Anda selama bertahun-tahun, dan Anda melompat-lompat seperti ini. Pak Tua Tiandu berkata dengan dingin. Ayo, aku tidak takut. Saoyu mencibir. Oke, kalian berdua, berhentilah berdebat. Ada yang ingin kutanyakan pada Zua Wen. Yan Yan Ji, Kitab Suci Abadi dari Pak Tua Tiandu dan Pak Tua Tiandu. Yan Zhu adalah, Zua Wen, bisakah kamu menunjukkan Kitab Suci Dao Abadi? Ketika Zua Wen muncul kembali, dia sudah berada puluhan meter jauhnya. Kamu baru saja bergabung dengan Puncak Yuan Misterius. Sangat jarang bagimu untuk bisa menguasai teknik jalan abadi dengan begitu terampil. Namun, kamu sepertinya pernah menggunakan kekuatan kekosongan untuk bertahan dan menyerang sebelumnya. Bisakah kamu mendemonstrasikannya lagi? Yan Ji menganggup dan tiba-tiba bertanya dengan mata menyala-nyala. Zua Wen terkejut, lalu mengangguk. Ketika saya memahami Kitab Suci Dao Abadi, saya menemukan bahwa kekuatan kehampaan hanya digunakan untuk melarikan diri. Saya tiba-tiba bertanya-tanya apakah kekuatan kehampaan dapat digunakan untuk menyerang. Jadi saya mencobanya, tetapi metode serangannya tidak sempurna. Saat dia berbicara, kekuatan surgawi Zua Wen menyembur keluar dan terhubung ke kehampaan. Seketika, kekosongan dalam radius beberapa zang di sekelilingnya hancur. Kekuatan penghancurnya sangat kuat, dan apapun yang berada dalam jangkauan itu mungkin akan hancur berkeping-keping. Metode ini dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, namun memiliki batasan tertentu. Itu hanya bisa digunakan dalam jangkauannya sendiri. Jika jaraknya jauh, ia tidak bisa menyerang sama sekali. Jadi begitu. Yan Ji menunjukkan ekspresi pengertian. Sao Yu dan Patua Tiandu sama-sama ingin kamu menjadi murid pribadi mereka. Puncak mana yang ingin kamu ikuti? Patua Tiandu dan Sao Yu sama-sama menunjukkan ekspresi antisipasi. Zua Wan melirik keduanya dan memilih Sao Yu tanpa ragu-ragu. Dia jauh lebih tertarik pada kitab suci kekosongan abadi daripada kitab suci kuno yang ditanyakan surgawi. Bagaimanapun juga, Sao Yu telah membual kepadanya tentang puncak Aoyuan. Yuan Zi adalah satu-satunya yang berhasil mengolah kitab suci kekosongan abadi. Saat itu, bahkan penguasa Balai Naga Biru, Pantai Safir, tidak bisa melakukan apapun pada Yuan Zi. Dari urayan Xiao Hei, Zua Wan mengetahui bahwa penguasa Balai Naga Biru, Pantai Safir, adalah orang suci terkuat di alam Sembilan Neterward. Kultivasinya telah mencapai alam surga suci. Jika Safir Shor datang sendiri, bahkan Yan Ji pun akan kesulitan menghentikannya. Namun, Safir Shor tidak bisa berbuat apapun pada Yuan Zi. Dapat dilihat bahwa yang pertama tahu cara melarikan diri, dan kitab suci kekosongan abadi juga sangat ajaib. Zua Wan tampak tenang dan berkata, saya memilih puncak Aoyuan. Menurut saya puncak Aoyuan lebih cocok untuk saya. Haha, tidak buruk, tidak buruk. Seperti yang diharapkan dari muridku yang baik. Memilih puncak Aoyuan jelas merupakan pilihan terbaik dalam hidup Anda. Saoyu tertawa terbahak-bahak. Pak Tua Tiandu sedikit kecewa, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia sudah menduga hal ini. Bagaimanapun, Zua Wan telah mengambil inisiatif untuk bergabung dengan puncak Aoyuan. Anak laki-laki ini seharusnya datang untuk mengambil kitab suci kekosongan abadi. Ketika dia mengetahui bahwa dia tidak dapat mengolah kitab suci kekosongan abadi, dia harus memilih untuk meninggalkan puncak Aoyuan. Pada saat itu, sama saja mengundang anak ini ke puncak Tiandu. Namun, dia masih sedikit enggan dan mencoba bertanya, Zua Wan, kekuatan batin lebih sulit untuk dikembangkan daripada kekuatan asal. Meskipun kamu telah menguasai teknik dao abadi, kamu harus mengembangkan kekuatan asal dan kekuatan batin pada saat yang bersamaan. Di masa depan, pada saat itu, kecepatan kultifasi Anda akan lebih lambat daripada yang lain. Lagi pula, Saoyu hanyalah seorang arcana surgawi agung. Dia bukan seorang arcana Saint Master. Bagaimana dia bisa membantumu mencapai level arcana Heavenly Master dalam waktu singkat? Orang tua ini hanya menggertak. Saat Saoyu mendengar ini, dia langsung meniup janggutnya dan melotot. Saat dia hendak berbicara, Zua Wan mengambil satu langkah ke depan dan tersenyum percaya diri, saya tidak membutuhkan guru Saoyu untuk membantu saya. Saya sudah menjadi guru surgawi arcana. Begitu kata-kata ini keluar, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandang Zua Wan dengan aneh, mata mereka penuh keraguan dan ketidakpercayaan. Berapa umur Zua Wan? Pada usia ini, sudah merupakan suatu kejeniusan bagi kekuatan batinnya untuk mencapai tingkat ke-6. Tidak mungkin baginya untuk menjadi Master Surgawi Arcana. Zua Wan, saya sangat senang Anda telah bergabung dengan puncak Aoyuan, tetapi Anda tidak bisa menyombongkan diri. Tidak baik jika kesombongan Anda terungkap. Saoyu sadar dan mengedipkan mata pada Zua Wan. Namun, Zua Wan mengabaikan Saoyu sepenuhnya. Energi mental di istana niwannya melonjak dan membentuk badai energi mental yang sangat dahsyat di sekelilingnya. Energi mentalnya bagaikan kekuatan langit yang menyebar. Sangat menakutkan. Saoyu, yang mengedipkan mata padanya, tiba-tiba menjadi kaku. Dia membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Penatua Tiandu juga tercengang dan terdiam. Mata indah Muceng Sui melengkung menjadi bulan sabit, mekar dengan senyuman manis. Zua Wan telah memberitahunya sejak lama bahwa Zua Wan adalah seorang guru surgawi arcana, jadi dia tidak terlalu terkejut. Bahkan tangan tetua Yanji gemetar memperlihatkan ekspresi tercengang. Tentu saja, ekspresi ketiga tetua ini hanya sekilas, dan ketenangan mereka segera pulih. Kamu benar-benar seorang master surgawi arcana. Meskipun kamu berada di alam surgawi kecil, kamu masih sangat muda. Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku telah hidup sia-sia selama hampir 100 tahun. Saoyu berlutut lagi. Suasana hatinya sangat rumit saat ini. Dia tidak menyangka bahwa murid pribadi yang dia terima begitu saja karena sebuah transaksi akan memiliki bakat yang begitu menakutkan. Bakat Marsial Dao Anda sangat kuat, tetapi bahkan bakat kekuatan spiritual Anda pun sangat tidak normal. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain hidup? Tuan Saoyu, saya tidak membual. Saya hanya menyatakan fakta. Zuawan menatap Saoyu dan berkata dengan serius. Melihat ekspresi serius Zuawan, Saoyu hanya merasakan sakit kepala. Mengapa dia merasa ekspresi Zuawan saat ini dipenuhi dengan ejekan? Itu pasti sebuah ilusi, itu pasti sebuah ilusi. He he, alam kaisar surgawi keempat dan master surgawi arcana. Zuawan bergabung dengan puncak asal misterius memang merupakan pilihan terbaik. Tiandu, jangan bersaing dengan Saoyu. Yan Ji tertawa. Mulut penatua Tiandu menunjukkan sedikit kepahitan. Dia menganggup dan berkata, jangan khawatir, Paman bela diri. Tiandu juga orang yang berakal sehat. Saya tidak akan bersaing dengan Anda lagi. Sementara penatua Tiandu dan Saoyu dengan antusias mencoba merekrut Zuawan, wajah Suan Song sedikit jelek. Dia bersiap untuk meninggalkan Sky Capital Peak, tidak berani tinggal lama di sini. Omong-omong, utusan Azurade Dragon ke-6 dan ke-7 dibawa ke sini olehnya. Jika Yan Ji meneruskan masalah ini, akan terlambat untuk menyesal. Oleh karena itu, lebih baik berangkat dulu. Mata Saoyu tajam. Tentu saja, dia melihat Suan Song bersiap untuk pergi. Dia buru-buru berkata, Suan Song, kenapa kamu pergi? Apakah karena hati nurani Anda bersalah? Sosok Suan Song menegang. Dia segera berbalik dan berkata dengan dingin, Saoyu, jangan bicara omong kosong. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan di puncak asal misterius, jadi aku harus kembali untuk menghadapinya. He he, ada hal penting yang harus dilakukan di puncak asal misterius. Saya pikir Anda memiliki hati nurani yang bersalah. Kau lah yang membawa utusan Azurade Dragon ke-6 dan ke-7 ke sini, kan? Sekarang masalahnya sudah selesai, kamu, penggagasnya, berencana pergi begitu saja. Saoyu mengejek dan mengejek. Suan Song menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Saoyu, sebaiknya kamu tidak memfitnah orang lain. Memfitnah orang lain, Suan Song, ada begitu banyak orang di sini. Apakah saya masih perlu memfitnah orang lain? Apakah Anda ingin saya mencari seseorang untuk berdiskusi apakah saya memfitnah orang lain? Saoyu berkata dengan acuh tak acuh. Huff, aku bingung sejenak. Paman bela diri Wenbi menyuruhku kembali ke puncak asal misterius dan merenungkan kesalahanku. Saya tidak bisa meninggalkan gunung selama setengah tahun. Saya berencana untuk kembali sekarang. Suan Song dengan dingin mendengus. Saat ini, Zuawan datang ke sisi Saoyu dan dengan dingin menatap Suan Song. Suan Song telah merencanakan untuk membunuhnya sebelumnya. Bagaimana Zuawan bisa membiarkan Suan Song pergi begitu saja? Paman bela diri Yanji, Paman bela diri Suan Song tidak hanya membawa utusan Azure Dragon ke-6 dan ke-7 untuk menangkapku, dia bahkan mencoba membunuhku. Jika bukan karena kedatangan Tuan Saoyu, aku pasti sudah menjadi mayat. Suara Zuawan sangat dingin. Hal ini menyebabkan Yanji menyipitkan matanya dan berkata, Suan Song, apakah itu benar? 1349. Mendistorsi kebenaran. Suan Song, Apakah hatimu telah dimakan anjing? Anda bahkan menggunakan kekuatan hukum Saint Rune. Kultifator mana di bawah level penguasa yang tak terkalahkan yang bisa menahan seranganmu? Saoyu mengutuk. Suan Song, aku juga ada di sana. Jangan menyangkalnya, kata Wenbi acuh tak acuh. Wajah Suan Song sedikit pucat saat dia berkata dengan suara yang dalam, aku kerasukan. Aku akan kembali ke puncak dunia bawah misterius untuk merenungkan kesalahanku. Sejak Wenbi berbicara, Suan Song tahu bahwa tidak ada gunanya dia berdalih. Bagaimanapun, Wenbi adalah seseorang yang berdiri di puncak halaman dalam. Paman bela diri Suan Song, tidak bisakah kamu menunjukkan ketulusan dalam permintaan maafmu? Karena kamu, artefak kaisar pertahananku, Divine Tone Armor, hancur. Saya tidak punya apapun untuk melindungi hidup saya sekarang, Zua Wen tiba-tiba berkata. Hem, Anda ingin meminta artefak kaisar defensif kepada saya? Kamu pikir kamu siapa? Suan Song memelototi Zua Wen dan berkata dengan cara yang sangat tidak ramah. Suan Song, karena kamu yang salah terlebih dahulu, kamu harus memberikan kompensasi kepada Zua Wen atas kehilangannya. Aku ingat bahwa puncak dunia bawah misteriusmu memiliki harta pertahanan yang disebut bola dunia bawah misterius. Meskipun itu bukan artefak kaisar, kekuatan pertahanannya sangat kuat. Keluarkan dan berikan kompensasi kepada Zua Wen, Yan Ji tiba-tiba berkata dengan acuh-ta'acuh. Wajah Suan Song berubah sangat jelek. Bola dunia bawah misterius adalah salah satu dari tiga harta karun teratas di puncak dunia bawah misterius mereka. Itu adalah sebuah bola yang dia sempurnakan menggunakan hukum dunia bawah misterius. Suan Song awalnya berencana untuk memberikan bola itu kepada murid langsungnya, Suan Qi, ketika dia mencapai alam berdaulat tingkat ke-9 sehingga dia bisa merasakan hukum dunia bawah misterius di dalam bola itu. Orb dunia bawah misterius tidak hanya dapat melindungi pemiliknya, namun pemiliknya juga dapat menggunakan hukum dunia bawah misterius di dalam bola tersebut untuk menyerang hingga batas tertentu. Meski tidak bisa dibandingkan dengan Suan Song sendiri, penguasa tingkat ke-9 biasa akan kesulitan melukai pemilik bola dunia bawah misterius. Paman bela diri Yan Ji, aku berencana memberikan bola dunia bawah misterius kepada Suan Qi. Ini, kata Suan Song ragu-ragu. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Cepat keluarkan, karena kamu salah, kamu harus menunjukkan ketulusan, kata Sao Yu tidak sabar. Meskipun Yan Ji tidak mengatakan apa-apa, tatapan tajamnya tertuju pada Suan Song, menyebabkan wajah Suan Song menjadi kaku. Ini adalah orb dunia bawah misterius yang misterius, aku akan mengambilnya. Pada akhirnya, Suan Song masih mengeluarkan mutiara dunia bawah misterius. Setelah melemparkannya ke Zuowen, dia meninggalkan kapitel skypeak tanpa menoleh ke belakang. Zuowen mengulurkan tangannya untuk menerima orb dunia bawah misterius. Saat dia menyentuhnya, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyebar di telapak tangannya. Rasa dingin ini bahkan mengandung jejak ki hitam. Hukum dunia bawah, Suan. Hukum dunia bawah Suan, dunia bawah Suan, hukum dunia bawah Suan, dunia bawah Suan-Suan-Suan-Suan-Suan-Suan-Suan-Suan. Zuowen, bola dunia bawah misterius ini lebih kuat daripada senjata kaisar tingkat tinggi biasa. Bahkan ahli alam kaisar tingkat ke-9 akan kesulitan untuk mematahkan pertahanan bola dunia bawah misterius ini. Jaga baik-baik, mungkin saja sangat berguna di masa depan, kata Sao Yu sambil tersenyum. Zuowen mengangguk. Lalu, dia datang ke sisi Mu Cheng Sui. Dia mengulurkan tangan kanannya untuk memegang tangan putihnya dan meletakkan bola dunia bawah misterius di telapak tangannya. Dia tersenyum dan berkata, Chen Sui, ini untukmu. Aku merasa kamu lebih membutuhkan bola dunia bawah misterius ini daripada aku. Racun dingin di tubuh Mu Cheng Sui belum sepenuhnya hilang. Dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Mu Cheng Sui membutuhkan lapisan perlindungan yang kuat. Sao Yu, Yan Ji dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Zuowen akan memberikan sesuatu yang sama pentingnya dengan bola dunia bawah misterius kepada Mu Cheng Sui. Dia sangat berani. Mu Cheng Sui juga tercengang. Dia mendorong bola dunia bawah misterius ke Zuowen dan berkata, saya sudah memiliki harta pelindung di tubuh saya. Bola dunia bawah misterius tidak berguna lagi bagi saya. Zuowen, ambillah. Namun, Zuowen menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia berkata dengan suara yang dalam, itu tidak cukup. Harta perlindungan tambahan adalah lapisan perlindungan tambahan. Kamu adalah wanitaku. Meskipun aku tidak bisa memberikan yang terbaik, aku bisa memberikan yang terbaik yang bisa aku peroleh. Ini adalah ketulusanku. Kamu harus menerimanya. Mu Cheng Sui membuka mulutnya. Namun, ketika dia melihat tekad di mata pemuda itu, dia menghela nafas dan menyimpan ork dunia bawah misterius. Segera setelah itu, dia mengambil sehelai bulu emas dari dadanya dan menyerahkannya kepada Zuowen. Kamu sendiri yang mengatakannya. Harta perlindungan ekstra adalah lapisan perlindungan ekstra. Kamu adalah laki-lakiku. Meskipun aku tidak bisa memberikan yang terbaik, aku bisa memberikan yang terbaik yang bisa aku dapatkan. Ini adalah ketulusanku dan kamu harus menerimanya dia. Saat dia berbicara, jejak licikan muncul di mata indah Mu Cheng Sui. Senyuman lembut muncul di bibir merah cerinya. Zuowen tercengang. Lalu, dia tertawa dan menerima bulu emas dari Mu Cheng Sui. Adegan ini diam-diam membuat banyak orang iri. Terlepas dari apakah itu bola dunia bawah misterius atau bulu emas, keduanya adalah benda yang luar biasa. Orang biasa bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk memberikannya kepada orang lain, meskipun orang tersebut adalah kekasihnya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki motif egoisnya masing-masing. Mu Cheng Sui sangat jujur satu sama lain. Tindakan mereka yang penuh perhatian satu sama lain menyentuh hati banyak orang. Bahkan Jian Mu, yang diam-diam memperhatikan dari belakang, tercengang. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria dan wanita muda di hadapannya sangat cocok. Setelah sadar kembali, Jian Mu menertawakan dirinya sendiri. Dia perlahan mundur dan meninggalkan alun-alun. Namun, Jian Mu tidak melangkah jauh sebelum sebuah telapak tangan mendarat di bahu kanannya. Kakak tertua. Jian Mu menoleh dan menatap pemuda malas di depannya sambil berseru kaget. Pemuda malas itu menyilangkan tangannya dan mengukur Jian Mu. Dia berkata, kekasih impianmu sekarang membisikkan hal-hal manis kepada laki-laki lain. Mengapa kamu tidak memperjuangkannya dan merebut kembalimu Cheng Sui? Jian Mu tersenyum pahit dan berkata, hatinya sama sekali tidak bersamaku. Apa gunanya merebutnya kembali? Selain itu, saya juga merasa Zua Wen tidak buruk. Aku hanyalah orang tambahan. Pemuda malas itu mengusap dagunya dan menguap. Dia berkata, sepertinya Anda sudah melupakannya. Apakah Anda ingin mempertimbangkan saran yang saya berikan sebelumnya? Hukum, tanpa emosi, tatapan Jian Mu membeku saat dia berkata, He he, kamu seharusnya sudah bisa mengambil keputusan untuk mengembangkan hukum ini sekarang kan? Hukum ini sangat cocok untuk seorang kultifator pedang seperti Anda. Pedang itu tanpa emosi, mengolah hukum tanpa emosi hanya akan membuat pedangmu semakin tajam dan kuat, kata pemuda malas itu dengan acuh-ta'acuh. Mata Jian Mu berkedip-kedip saat dia menganggup dan berkata, kakak tertua, aku menerima saranmu. Mungkin aku harus benar-benar mengembangkan hukum tanpa emosi. Saat dia berbicara, Jian Mu akhirnya melihat wanita cantik yang berpegangan tangan dengan Zua Wen. Dia menghela nafas pelan dan meninggalkan alun-alun. Punggungnya dipenuhi kesepian. He he, seseorang dengan emosi yang mengembangkan hukum tanpa emosi mungkin bisa melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Aku ingin tahu pencapaian seperti apa yang akan dicapai Jian Mu pada akhirnya. Pemuda pemalas itu kembali menguap puncak Yuan misterius bersamaku. Ada beberapa hal yang perlu kita verifikasi, tiba-tiba Sao Yu berkata. Hal apa? Zua Wen bertanya dengan heran. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana, kata Sao Yu sambil tersenyum. Mendengar ini, Zua Wen mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Muceng Shui, dia pergi bersama Sao Yu. Yang mengejutkan Zua Wen, Yan Ji, Jiang Suan dan Wen Bi juga mengikuti mereka ke puncak Yuan misterius. Di halaman rumah kayu di platform tengah lantai atas puncak Yuan misterius, Liu Qing mondar mandir dengan sedikit kepanikan di matanya yang indah. Dia secara alami melihat keributan di pengadilan negeri dan pertempuran antara para orang suci dengan jelas. Dia tidak tahu apa yang terjadi di Sky Capital Peak. Karena Jiang Suan dan Wen Bi telah menutup seluruh pengadilan negeri, Liu Qing berniat meninggalkan puncak Yuan misterius dan pergi ke puncak ibu kota langit. Namun, dia tidak berhasil. Astaga! 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 Lima sosok turun dari langit dan mendarat di depan Liu Qing. Tuan, Zua Wen, Paman bela diri Jiang Suan, Yan Ji dan Wen Bi. Liu Qing bertanya dengan heran. Saoyu menganggup pada Liu Qing dan bergegas ke tablet batu void bersama Zua Wen. Dia berkata, Zua Wen, cobalah mengembangkan teknik jalan abadi di depan tablet batu hampa. Yan Ji dan dua lainnya mengikuti di belakang Saoyu dan menatap Zua Wen dengan penuh harap. Zua Wen merasa merinding di sekujur tubuhnya saat dia merasakan tatapan membara dari keempat orang itu. Meskipun Zua Wen merasa tindakan keempat orang itu agak aneh, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Dia pertama kali melirik ke void stone tablet di depannya. Dia tahu bahwa kitab suci kekosongan abadi harus disembunyikan di dalamnya. Kemudian, Zua Wen duduk bersila di tanah dan mulai mengembangkan teknik jalan abadi secara diam-diam. Kesadarannya tenggelam ke dalam gulungan yang mencatat teknik jalan abadi dan dia jatuh ke dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Gemuruh. Saat kesadaran Zua Wen tenggelam ke dalam gulungan itu, Sao Yu dan tiga orang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa tablet batu void yang tidak bergerak mulai bergetar semakin keras. Bahkan menyebar ke seluruh puncak Yuan misterius. Gerakan aneh dari void stone tablet memang disebabkan oleh anak ini. Yang Ji tertegun pada awalnya, tapi kemudian dia mengungkapkan ekspresi gembira. Sao Yu dan dua lainnya tentu saja sangat gembira. Adapun Lu Qing, yang berdiri di sampingnya, matanya yang indah menatap kaget pada tablet batu void yang terus bergetar. Dia menutupi bibir cara untuk waktu yang lama. Meskipun dia sebelumnya menduga bahwa gerakan aneh dari tablet batu hampa itu ada hubungannya dengan Zuawan, dia telah melupakannya ketika dia teringat bahwa Zuawan baru saja bergabung dengan puncak Yuan misterius. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia sepenuhnya salah. Setelah beberapa saat, gerakan aneh dari void stone tablet berhenti. Zuawan juga perlahan membuka matanya dan melihat Yan Ji dan tiga orang lainnya menatapnya. Mereka berempat tampak seperti sedang melihat kecantikan telanjang, yang membuat Zuawan merasakan hawa dingin di hatinya. menatapku seperti itu. Zuawan bertanya dengan cemas. Seribu tiga ratus lima puluh. Zuawan mengangguk. Dia tidak berusaha menyembunyikannya. Tujuannya memang adalah sutra kekosongan abadi. Jika itu masalahnya, kamu harus datang ke sini lebih sering. Jika kamu berhasil mengembangkan sutra abadi kekosongan, kamu akan dapat sepenuhnya memahami hukum kekosongan, kata Yan Ji sambil tersenyum. Zuawan tercengang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kekuatan hukum adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh Kaisar Agung Tingkat Tinggi. Saya hanyalah Kaisar Agung Tingkat Empat sekarang. Masih ada kesenjangan antara aku dan Kaisar Agung Tingkat Tinggi. Bisakah saya mengolahnya dengan sukses? Itu hanya pepatah umum. Meskipun kamu hanya Kaisar Agung Tingkat Empat, kamu sudah menjadi Kaisar Agung Tingkat Tinggi. Kamu masih bisa memahami kekuatan hukum. Lagi pula, masih ada orang jenius di dunia ini, kata Yan Ji. Benar, benar, Zuawan, kamu harus bekerja keras. Jika kamu berhasil mengolah kitab suci kekosongan abadi, aku akan langsung menghapus posisi sampah Saoyu sebagai pemimpin puncak dan memberikannya kepadamu. Bagaimana dengan itu? Wen Bi menyelah. Saoyu menjadi sangat marah. Meski tidak sekuat Wen Bi, dia tetap ingin melawan Wen Bi. Tentu saja, akibatnya Saoyu dipukuli hingga jatuh ke tanah. Paman bela diri Yan Ji, ku dengar Yuan Xi dari puncak Aoyuan berhasil mengembangkan sutra abadi kekosongan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Zuawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika ku ingat dengan benar, orang itu membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Dia jauh lebih kuat dari kami, orang-orang tua yang telah berkultivasi selama ratusan atau ribuan tahun. Terlebih lagi, Yuan Xi sangat takut akan masalah. Dia langsung memberikan posisi Aoyuan pemimpin puncak dari Saoyu. Lihatlah apa yang telah dia lakukan pada puncak Aoyuan sekarang. Wen Bi baru saja selesai menyiksa Saoyu ketika dia tiba di depan Zuowen. Yan Ji mengangguk. Dia menatap Zuowen dengan mata cerah dan berkata, kamu adalah murid kedua di halaman dalam yang dapat menyebabkan tablet batu hampa bergerak. Mungkin kamu bisa menjadi seperti Yuan Xi dan berhasil memahami Sutra Abadi Kekosongan. Tentu saja, kami akan melatih Anda dengan baik saat Anda memahami Sutra Kekosongan Abadi. Meskipun puncak Aoyuan adalah yang terlemah dari sembilan puncak, sumber daya yang kami berikan kepada Anda tidak akan kalah dibandingkan puncak lainnya. Faktanya, kami akan memberi Anda lebih banyak. Zuowen tercengang. Dia akhirnya tahu bahwa alasan mengapa tiga tetua Yan Ji bersedia berselisih dengan Safir Shor adalah karena dia hanya seorang murid. Adalah karena Sutra Kekosongan Abadi. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Yuan Ji setelah mengolah Kitab Suci Kekosongan Abadi sudah jelas bagi semua orang. Oleh karena itu, jika sosok tak tertandingi lainnya seperti Yuan Ji muncul di halaman dalam, alam neter ilahi mungkin akan langsung melampaui alam naga neter dan menjadi alam neter besar nomor satu di alam sembilan neterward. Bagaimana jika pada akhirnya saya tidak dapat memahami Sutra Abadi Kekosongan? Zuowen tiba-tiba bertanya dengan tenang. Dia bukanlah seseorang yang meremehkan dirinya sendiri. Sutra Kekosongan Abadi telah membuat bingung para jenius yang tak terhitung jumlahnya di halaman dalam. Meskipun Zuowen berbakat, dia tidak terlalu percaya diri. Itu sebabnya dia mengajukan pertanyaan ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa memahaminya. Lagipula, kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melatihmu karena kekuatan dan bakatmu adalah yang terbaik. Yan Ji tersenyum. Mendengar ini, hati Zuowen menghangat. Yan Ji dan dua tetua lainnya cukup murah hati. Mungkin seperti yang dikatakan Yan Ji. Dia benar-benar memperlakukan Akademi Dewa Unggul sebagai rumahnya dan para murid Akademi sebagai keluarganya. Setelah berdiskusi dengan Yan Ji dan yang lainnya, Zuowen pergi. Sutra abadi kekosongan dalam tablet batu kekosongan bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dalam sehari. Untuk itu diperlukan proses yang bertahap. Setelah kembali ke daerah pemukiman, Zuowen menemukan Dusan di halaman. Gerakannya sangat aneh dan tidak wajar. Zuowen juga menemukan bahwa gerakan Dusan agak familiar. Saat dia mendekat, Dusan juga menemukan Zuowen. Zuowen tercengang saat mengetahui bahwa Tiba-tiba ia bergegas masuk ke dalam rumah bambu dan langsung menutup pintu setelah memasuki kamar. Apa? Apa yang orang ini lakukan? Zuowen terkejut. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa tanpa sadar. Dia mengabaikan tindakan aneh Dusan saat dia membuka pintu dan memasuki kamarnya. Dia baru saja maju ke alam kaisar lapisan keempat. Dia perlu mengkonsolidasikan budidayanya. Ketika Dusan melihat Zuowen memasuki ruangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia menghela nafas lega dan bergumam. Mungkinkah Zuowen melihat gerakanku tadi? Jika dia bilang aku mencuri jurusnya, apakah dia akan menyalahkanku? Eh, tunggu, kenapa Zuowen auranya menjadi lebih kuat lagi? Dia telah mencapai alam kaisar lapisan keempat. Dusan, yang sedang mengintip, menyadari bahwa Zuowen auranya menjadi lebih kuat. Bukankah ini terlalu cepat? Dusan tercengang. Dia ingat bahwa Zuowen baru saja menerobos ke alam kaisar lapisan ketiga. Sekarang, dia telah menerobos ke alam kaisar lapisan keempat. Kecepatan ini terlalu berlebihan. Itu pasti efek dari gerakan aneh Yang Mulia Zuowen. Saya harus mengingatnya dan mempraktikannya setiap hari. Mungkin kemajuan saya akan serupa dengan kemajuan Zuowen. Mata Dusan dipenuhi tekat. Dia mulai mempraktikan gerakan-gerakan yang dengan santai ditunjukkan oleh Yang Mulia Zuowen kepadanya. Di dalam kamar, Yang Mulia Zuowen duduk bersilah di atas sajadah. Setelah menyiapkan susunan penyembunyian, dia memanggil Xiaohei dan berkata dengan penuh harap, Xiaohei, aku telah menerobos ke alam kaisar tingkat menengah. Aku seharusnya bisa mempelajari keterampilan naga kedua sekarang, kan? Pada saat yang sama, Yang Mulia Realem Zuowen memanggil ku alifuksi. Cheng Huang, si rubah, sedang berbaring malas di punggung penyu ilahi dengan kaki bersilang. Xiaohei mengangguk, sekarang, aku akan mengajarimu keterampilan naga kedua. Pertama, gunakan segel naga di tanganmu. Zuowen mengulurkan tangan kanannya saat mendengar ini. Segel naga di telapak tangannya keluar dengan suara, suosh, di bawah perintah Xiaohei dan melayang di depan Xiaohei. Ekspresi Xiaohei serius, dengan lambayan kaki kecilnya, untayan energi hitam terbang keluar dan memasuki segel naga. Setelah sekitar 10 napas, Xiaohei mengembalikan segel naga ke alam Yang Mulia Zuowen dan berkata, Saya telah mengukir keterampilan naga kedua ke dalam segel naga. Letakkan telapak tangan Anda di daya Anda dan Anda akan dapat menerima informasi dari yang kedua. Keterampilan naga. Jika saatnya tiba, ikuti saja informasi di dalamnya dan pelajari. Keterampilan naga ini jauh lebih mendominasi daripada segel naga langit. Gunakan dengan hati-hati di masa depan. Zuowen tatapannya tertuju pada Cheng Huang saat dia berkata dengan suara yang dalam, Senior Cheng Huang, tangan raksasa apa yang dilepaskan Fuxi Cauldron di Sky Capital Peak? Itu sangat kuat. Cheng Huang tertegun dan matanya berkedip-kedip, itu adalah tubuh asli yang ditinggalkan tuannya di dalam kuali. Karena kuali giok terlalu rusak, ia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun setelah saya memperbaikinya, ia masih dapat digunakan. Sayangnya, energi jiwa baru lahir dari seorang kultifator alam Raja Surgawi delapan terlalu sedikit. Ia hanya dapat mewujudkan satu lengan dari tubuh asli. Anda dapat menemukan lebih banyak energi dalam aspek ini di masa depan sehingga Anda dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari jiwa yang baru lahir. Kuali Fuxi Setelah selesai, Zuowen matanya bergerak-gerak. Sebuah lengan saja mampu membunuh utusan Naga Azure ketujuh dari alam Raja Surgawi dalam sekejap. Tubuh sejati Fuxi ini memang menakutkan. Selanjutnya, Zuowen keingin tahuannya terguncang. Jika Fuxi Cauldron sekuat ini, berapa tingkat kultivasi Fuxi di masa lalu. Hanya jiwa yang baru lahir? Tanya Zuowen keterkejutannya. Belum tentu. Tidak apa-apa asalkan energinya. Misalnya, batu roh tingkat tertinggi. Tapi konsumsi energinya sangat besar. Tidak sepraktis jiwa yang baru lahir. Cheng Huang cemberut, menyebabkan Zuowen memutar matanya. Orang ini benar-benar tahu cara berbicara. Bagaimana Naschen Sol dari seorang kultivator dari alam Raja Surgawi delapan bisa begitu mudah diperoleh. Terlebih lagi, dari nada suara Cheng Huang, delapan masih jauh dari cukup. Sebenarnya, Yuanqi milikmu sendiri juga bisa melepaskan energi tubuh sejati Fuxi Cauldron. Tapi aku khawatir konsumsinya bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Setelah kamu menjadi orang suci, kamu mungkin akan bisa melepaskan Fuxi sepenuhnya. Tubuh sejati, kata Cheng Huang dengan tenang. Zuowen tubuh sejatinya menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Sein Realem masih cukup jauh darinya. Xiao Hei membuatnya terdengar sangat mudah. Sambil menghela nafas, Zuowen tatapannya tertuju pada segel naga. Kemudian, dia meletakkan telapak tangan kanannya di antara alisnya dan aliran informasi muncul di benaknya. Segel naga pembantaian tertinggi. Zuowen tubuh sejatinya bergumam. Keterampilan naga kedua yang diajarkan Xiao Hei kepadanya disebut segel naga pembantaian tertinggi. Dikatakan bahwa segel naga pembantaian tertinggi dimurnikan dari jiwa dan daging naga suci pembantaian yang sangat kuat di zaman kuno. Segel naga pembantaian tertinggi mengandung kekuatan yang kuat dari naga suci pembantaian. Aura pembunuhnya sangat mengerikan dan menakutkan. Zuowen tubuh sejatinya membalik tangan kanannya dan segel naga di telapak tangannya berubah menjadi merah darah. Raungan naga yang teredam keluar dari auman naga berwarna merah darah mengandung niat membunuh yang sangat mengerikan. Seorang kultifator dengan kemauan yang lemah mungkin akan takut dengan auman naga yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kekuatan mereka mungkin akan melemah beberapa persen. Segel naga yang sangat kejam. Kenapa aku merasa segel naga ini yang ingin membuka segelnya? Murid Zuowen menyusut dan tangan kanannya mulai gemetar tanpa sadar. Cahaya merah darah keluar dari telapak tangannya. Ruangan redup itu dibanjiri oleh cahaya merah darah, membuatnya terlihat sangat aneh. Anak, jika Anda ingin menggunakan segel naga pembantaian tertinggi, maka Anda harus menggunakan kekuatan yang kuat untuk menekan ki pembantaian tertinggi. Jika Anda bisa menekannya, maka Anda bisa sepenuhnya menguasai segel naga pembantaian tertinggi. Jika tidak, maka akan sulit. Xiao Hei tiba-tiba tertawa. Zuowen hampir menamparnya saat melihat seringai di wajahnya. Saya tidak bisa melakukannya di sini. Saya harus mencari tempat yang lebih luas. Dengan itu, tubuh sejati Zuowen tiba-tiba berdiri, membuka pintu dan berlari keluar. Untungnya, hanya ada sedikit orang di puncak asal misterius. Meskipun tubuh sejati Zuowen dipenuhi dengan cahaya merah darah, tidak ada yang menyadarinya. Astaga! Zuowen tubuh sejatinya ingat bahwa sisi utara puncak asal misterius adalah gurun kosong. Ia pun teringat ada air terjun di sana. Dia tahu bahwa pergi ke sana adalah pilihan terbaik. Zuowen tubuh sejatinya sangat cepat. Dalam sekejap, dia menyapu ke gurun utara. Di ujung gurun, ada sebuah tebing setinggi beberapa ratus kaki. Air terjun panjang tergantung di puncak tebing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!